Spirit Vessel Season 58, Untuk Kekuatan Para Jenius Apa yang dia coba katakan? Apa hubunganmu dengan Putri Luofu? Ning Suai menatap punggung Potian dan bertanya pada Fei Yun dengan tatapan ingin tahu. Kita adalah teman. Feng Fei Yun menjawab. Potian memang cukup pintar untuk melihat melalui petunjuk. Sepertinya orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Tiga umpan bebas Feng Fei Yun bukanlah suatu kebetulan. Nyatanya, itu adalah niat Sang Putri. Cerita dimulai dari tadi malam. Setelah Feng Fei Yun mengetahui bahwa klan Beiming diam-diam mengerahkan pasukan untuk mengepung kota Kekaisaran, dia menulis tujuh surat berturut-turut. Salah satunya untuk Sang Putri. Dengan demikian, Sang Putri secara alami mengetahui identitas Feng Fei Yun. Semua yang terjadi hari ini telah direncanakan oleh mereka berdua sebelumnya. Misalnya, pada awalnya ada 99 peserta, tetapi dua di antaranya tidak dapat hadir. Ini adalah rencana Feng Fei Yun. Salah satu dari mereka dibunuh oleh penjaga sungai ilahi sementara yang lainnya terluka parah. Dia sengaja menambah jumlah peserta menjadi 97. Jika ada 99 peserta, maka Feng Fei Yun bisa menipu dan mendapatkan free pass di babak pertama. Namun, ada 49 di babak kedua. Termasuk dia, ada 50 peserta, jadi tidak mungkin dia mendapatkan free pass. Dia hanya bisa melewatkan satu putaran, yang tidak terlalu membantu untuk pertarungan permaisuri. Namun, jika ada 97 peserta, maka akan ada satu peserta di setiap babak. Feng Fei Yun tidak akan bertemu lawan sampai empat terakhir. Dengan cara ini, Feng Fei Yun akan memiliki cukup waktu untuk mempelajari teknik dan teknik orang-orang ini untuk menghasilkan tindakan balasan. Ini adalah alasan pertama. Alasan kedua adalah sang putri memiliki tempat untuk calon pengantin pria. Namun, tempat ini tidak bisa langsung diberikan kepada Feng Fei Yun karena akan mengungkap identitasnya. Selain itu, tempat ini harus diberikan kepada Dong Fang Jing Sui karena Feng Fei Yun tahu bahwa Dong Fang Jing Sui akan menolak. Hanya dia yang akan melakukannya. Ketiga, sang putri secara alami tidak bisa melihat menembus bola di dalam kuali. Namun, Feng Fei Yun memiliki Heavenly Phoenix Gazze dan bisa melihat melalui penghalang api raksasa. Dia bisa memberitahu sang putri sebelumnya di bola mana dia berada sehingga dia bisa menghindarinya. Dengan cara ini, Feng Fei Yun akan mendapatkan umpan gratis di setiap putaran. Tentu saja, Feng Fei Yun sangat berhati-hati saat memainkan trik di depan pemain besar seperti tiga direktur. Dia tidak berani mengirim pesan secara diam-diam tetapi menggunakan kata-kata yang paling halus untuk memberitahu sang putri lokasi bola yang mencatat namanya. Karena itu, Feng Fei Yun tidak dapat memutuskan siapa yang akan bertarung. Kalau tidak, Bei Ming Potian dan Li Xiaonan pasti sudah bertarung sampai mati. Betapa beruntungnya ini, Feng Fei Yun bukanlah seseorang yang mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup. Jika dia tidak memainkan trik, dia harus bertarung beberapa ronde. Karena itu, Bei Ming Potian menjadi semakin curiga terhadap identitas Feng Fei Yun. Setelah 12 kelompok jenius selesai bertarung, 12 lainnya maju ke babak berikutnya. Termasuk Feng Fei Yun, totalnya ada 13. Ning Suai tersingkir dan Long Qing Yang menjadi salah satu dari 13. Ke 13 ini termasuk Feng Fei Yun, Bei Ming Potian, Dong Fang Jing Sui, Li Xiaonan, Pangeran Hong Ye, Long Qing Yang, Mu Xing Zi, Gu Chuo, Ji Feng, Yan Ziyu, dan tiga lainnya yang tidak diketahui Feng Fei Yun. Mereka semua sangat kuat. Di babak sebelumnya, para pemuda terkuat tidak saling bertarung. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang sengaja memisahkan mereka. Ini adalah pemeliharaan para jenius top, yang mampu membantu mereka menghindari malapetaka. Mereka yang disebut, jenius, secara alami disukai oleh surga. Hanya para jenius teratas yang mampu mencapai 13 teratas. Pertempuran berikut akan lebih brutal. Beberapa jenius yang belum pernah dikalahkan sebelumnya akan jatuh di atas panggung. Salah satu dari dua harimau akan terluka. Siapa yang bisa berdiri di atas panggung? Itu semua tergantung pada kekuatan. Ada enam kelompok kali ini. Tidak ada ketegangan. Feng Fei Yun mendapat selamat tinggal lagi dan keluar sendirian. Ini adalah pertarungan 13 lawan 7, dan itu menarik banyak perhatian. Pertempuran menantu kaisar telah mencapai klimaksnya, dan enam platform pertempuran dipenuhi orang. Setiap orang dari mereka percaya diri dan bangga. Bagian yang paling menarik adalah pertarungan antara Li Xiaonan dan Long Qingyang. Salah satunya adalah generasi muda nomor satu di Jin sementara yang lainnya adalah pria, Tampan, dari Long Long. Semua orang menantikan untuk menyaksikan pertarungan mereka. Bahkan sebelum mereka berdua melangkah ke atas panggung, ribuan pembudidaya sudah berkumpul di bawah panggung. Itu sangat ramai sehingga setetes air pun tidak bisa masuk. Sepertiga dari pembudidaya di kota kekaisaran berkumpul di sini. Namun, Feng Fei Yun sama sekali tidak tertarik. Dia pergi ke panggung bumi untuk menyaksikan pertarungan antara Pangeran Hongye dan Yan Ziyu. Keduanya pernah bertarung sekali di klan Yingou. Saat itu, Ziyu kalah telak dari Pangeran Hongye, hanya mengambil 13 langkah. Ini adalah kekalahan paling menyakitkan Ziyu sejak dia mulai berkultivasi. Dia hampir kalah dari Pangeran Hongye. Menurutmu, berapa banyak gerakan yang menurutmu bisa diambil Yan Ziyu dari Pangeran Hongye kali ini? Ning Suai mengikuti Feng Fei Yun ke panggung bumi. Yan Ziyu dulunya adalah generasi muda nomor satu di pagoda. Setelah mencapai tingkat ke-8, dia menjadi seorang jenius sejarah yang agung. Dalam hal kecakapan pertempuran dan kecerdasan, dia tidak jauh lebih lemah dari kelompok Beiming Potian. Ada alasan yang sangat penting mengapa dia kalah telak di klan Yingou. Feng Fei Yun menganalisis. Apa itu? Ning Suai bertanya. Senjata. Feng Fei Yun menjawab. Ekspresi Ning Suai menjadi aneh dan tidak wajar. Feng Fei Yun berkata, bagi para pembudidaya, tingkat harta roh mereka sangat memengaruhi kecakapan pertempuran mereka. Ini terutama berlaku untuk para pembudidaya pada tingkat yang sama. Efek ini bahkan lebih besar. Pangeran Hongye memiliki harta roh tingkat ketiga, tongkat pengangkat surga. Sementara itu, harta roh Yan Ziyu yang paling cocok, White Swallow Spear, dicuri olehmu. Itu sebabnya dia kalah telak. Ahem? Yah, aku sudah mengembalikan tombak itu padanya. Aku hanya meminjamnya untuk bersenang-senang. Ning Suai cukup malu. Dia merasa sedikit bersalah karena menyebabkan Yan Ziyu menderita kekalahan yang memalukan di depan begitu banyak orang. Dia tidak membunuhmu, Feng Fei Yun bertanya. Scholar Heaven Calculating mengembalikannya atas namaku. Ning Suai telah mencuri obat roh berusia beberapa ribu tahun dari Yan Ziyu dan dikejar sejauh 10.000 mil. Kali ini, dia kalah telak karena tombak yang dicuri. Jika Ning Suai muncul di hadapannya, nyawanya akan berada dalam bahaya. Feng Fei Yun mengencangkan cengkramannya pada esensi senjata. Jika orang lain mencurinya, Feng Fei Yun akan mengejarnya sejauh puluhan ribu mil. Yan Ziyu adalah pakar nomor satu generasi muda pagoda, nomor satu dalam daftar pagoda. Dia mewakili kemuliaan pagoda, tanah suci nomor satu dinasti Jin. Di antara banyak keajaiban dari pagoda, hanya dia dan Ji Feng yang berada di 13 teratas. Banyak keajaiban dari pagoda datang untuk menyemangati dia. Tentu saja, Feng Fei Yun adalah salah satunya. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi di pagoda sebelumnya. Feng Fei Yun melihat sekeliling panggung dan melihat beberapa wajah familiar dari pagoda. Yan Ziyu, aku sangat berharap padamu, membawa kemuliaan bagi pagoda kami. Seorang gadis memimpin sekelompok murid perempuan dari pil pagoda dan berteriak secara terorganisir dan teratur. Wang Meng juga ada di antara mereka. Dia membawa sekelompok antek dari menara bela diri dan masuk ke area yang paling dekat dengan panggung. Dua tombak perunggu ditancapkan ke tanah dengan panji merah besar. Ini adalah slogan untuk bersumpah. Suara Wang Meng kasar dan rambutnya berantakan. Dia memimpin dan berteriak, Yan Ziyu, Yan Ziyu, aku mencintaimu. Darah berceceran di mana-mana dengan satu tombak, pangeran Hong Ye berteriak. Yan Ziyu, Yan Ziyu, aku mencintaimu. Darah berceceran di mana-mana dengan satu tombak, pangeran Hong Ye berteriak. Feng Feiyun berkeringat deras setelah mendengar teriakan ini. Sungguh jenius untuk bisa meneriakan sorakan semacam ini. Dia menggelengkan kepalanya dan mencoba menemukan lubang di tanah, ingin merangkak ke dalamnya. Scholar Heaven Calculating juga merupakan murid yang sangat baik dari pagoda. Dia duduk di bawah panggung dengan jubah dauis putih dan kipas bulu. Tangannya tersembunyi di lengan bajunya, terlihat sangat acuh-ta'acuh dengan senyum tipis di wajahnya. Su Yun juga duduk di bawah panggung dan sesekali mengobrol dengan cendikiawan itu. Dia tampak cukup riang. Jika dia tidak buta, dia akan tetap menjadi yang noble flawless yang romantis di masa lalu. Dia pasti akan duduk di panggung mempelai pria. Tapi sekarang, dia telah melihat semua ini dan memiliki kecantikan di sisinya. Dia menjalani kehidupan yang damai sebagai makhluk abadi. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua awan kacau di sekitar panggung pertempuran tiba-tiba menekan. Dua sosok bergegas keluar dan mendarat di panggung pertempuran. Pangeran Hongye tingginya hampir 4 meter dengan kertipilar. Tangannya setebal pergelangan baja. Dia mengenakan jubah perang dan memiliki otot tebal di dadanya. Dadanya ditutupi rambut hitam, penuh dengan kekuatan ledakan. Dia tampak seperti monster dalam wujud manusia. Setiap pukulannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Yan Ziyu jauh lebih kurus dibandingkan dengan dia. Dia mengenakan jubah tawis putih dengan beberapa helai rambut putih di pelipisnya, tampak seperti kepingan salju. Dia memegang tombak putih di tangannya dan sepertinya menjadi satu dengan tombak itu, penuh dengan keyakinan. Aku tidak menyangka pecundang sepertimu masih berani melawanku di atas panggung. Kepala sang pangeran lurus dan tiga kali lebih besar dari orang biasa. Matanya empat kali lebih besar. Hanya bola matanya saja yang sebesar kepalan tangan bayi. Hanya tatapan tajam darinya yang bisa menakuti binatang buas. Yan Ziyu menderita kekalahan telak terakhir kali, tapi dia tidak menyerah. Dia masih sangat percaya diri saat dia berkata, Kali ini, jika kamu masih bisa mengalahkanku dalam tiga belas gerakan, maka di masa depan, saat aku melihatmu, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Pangeran mencibir, aku tidak habis-habisan terakhir kali. Aku hanya perlu sepuluh langkah untuk mengalahkanmu. Aku benar-benar ingin melihatmu berlutut di tanah. Yan Ziyu, Yan Ziyu, aku mencintaimu. Darah berceceran di mana-mana saat pangeran Hongye menjerit. Wang Meng mengatur kerumunan lagi. Suaranya bergema di seluruh kota kekaisaran. Yan Ziyu berdiri dengan tombaknya secara horizontal. Cahaya putih yang menyilaukan mengelilingi tubuhnya seolah-olah dia telah berubah menjadi patung batu giyok putih. Semua kekuatannya menjadi sangat murni tanpa satu cacat pun. Bab 572 Aura pangeran Hongye menjadi lebih padat. Setiap pori di tubuhnya tampak menyemburkan energi emas. Dia mengepalkan tinjunya, tampak seperti dua palu emas. Kekuatan ledakan dari tubuhnya mengguncang udara di sekitarnya. Bahkan para penonton mundur dengan tekanan berat di dada mereka seolah-olah ada batu besar yang menekan mereka. Ini adalah aura kekuatan yang telah disaring oleh penghalang platform pertempuran. Dari sini, orang bisa mengetahui seberapa besar tekanan yang dialami Yan Ziyu. Ketika pangeran Hongye berkata bahwa dia akan mengalahkan Yan Ziyu dalam sepuluh langkah, sepertinya dia tidak menyombongkan diri. Ledakan Pangeran Hongye mengambil inisiatif untuk menyerang. Rambut di kepalan tangannya semuanya berubah menjadi emas, seolah-olah ditempa dari emas murni. Saat dia meninju, udara tampak beriak seperti air, membentuk dinding emas. Suara tinju itu seperti petir yang mengguncang langit, menghancurkan telinga beberapa pembudidaya dengan kultivasi yang lebih rendah dan menyebabkan telinga mereka berdarah. Wang Meng dan siswa lainnya juga terkejut. Mereka buru-buru mundur jauh. Nyanyian yang akan mereka teriakan terputus saat pikiran mereka berdengung. Tubuh Ziyu seperti giyok putih. Dia tidak bergerak sama sekali. Tombak di tangannya menembus udara seperti naga banjir putih, menghancurkan dinding emas dengan satu pukulan. Pangeran Hongye mengangkat tangannya dan menggunakan tinjunya untuk memblokir. Gelang emas kuno di lengannya memblokir ujung White Swallow Spear, dan suara benturan logam yang menusuk telinga terdengar. Ini adalah penjaga lengan emas seukuran telapak tangan. Tujuh batu roh kecil bertatahkan di atasnya, disusun seperti tujuh bintang biduk surgawi. Bahkan White Swallow Spear tidak meninggalkan bekas apapun di atasnya. Ledakan. Pangeran Hongye berdiri diam seperti gunung. Tulangnya berderak saat dia meninju lagi, menghantam White Swallow Spear. Aura yang menumbangkan gunung dan mengeringkan laut bergerak dari tombak ke lengan Yan Ziyu, menyebabkan dia gemetar. Dia membalik enam kali di udara sebelum dia berhasil menghilangkan kekuatan yang luar biasa. Ziyu mundur dengan tombaknya. Energi tinju Pangeran Hongye terlalu menakutkan. Hampir tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menghentikannya. Kekuatan barbar ini cukup menakutkan. Bahkan sebuah gunung akan runtuh di bawah tinjunya. Kata Ning Suai. Kekuatan serangan Pangeran Hongye hampir tak terkalahkan di antara generasi muda. Dia mengolah jalan suci emas dan tumbuh dengan meminum darah makhluk roh. Dia telah meminum darah makhluk roh berusia seribu tahun setidaknya tujuh kali. Jika saya tidak salah, dia pasti telah menghonsumsi cairan bintang emas dan mengeraskan tubuhnya. Tulang dan ototnya menjadi kuat hingga puncak alam yang sama, kata Feng Feiyun. Apa itu cairan emas bintang? Mata Ning Suai berbinar saat mendengar nama harta karun itu. Feng Feiyun berkata, cairan berharga semacam itu ada di bintang emas, itu adalah obat dewa untuk pemurnian tubuh, bahkan guru tercerahkan hanya dapat menemukannya secara kebetulan. Bintang emas. Mata Ning Suai bersinar lebih terang. Yang disebut bintang emas bukanlah bintang yang ada di langit berbintang, melainkan bintang yang melayang di atas benua. Beberapa di antaranya hanya seukuran kepalan tangan dan melayang satu meter di atas tanah, hanya beberapa inci. Lainnya berdiameter puluhan ribu kilometer, tidak lebih kecil dari bintang sungguhan, kata Feng Feiyun. Bintang emas yang lebarnya beberapa puluh ribu mil. Jika hanya mengambang di ketinggian beberapa puluh ribu meter, bukankah itu akan menutupi setengah langit? Ini seperti dunia emas yang melayang di udara, betapa megahnya dan hebat itu. Seru Ning Suai. Feng Feiyun mengangguk, bintang emas juga dikenal sebagai bintang harta karun, bintang debu merah, dan bintang bumi. Mereka sangat langka. Belum lagi berdiameter puluhan ribu kilometer, bahkan yang seukuran kepalan tangan dianggap sebagai harta tertinggi. Anda mungkin bahkan tidak menemukannya dalam jutaan kilometer. Hanya mereka yang sangat beruntung yang dapat menemukannya di hutan belantara. Cairan bintang emas adalah cairan berharga yang mengalir keluar dari bintang emas. Hanya Golden Star seukuran kepalan tangan yang bisa menghasilkan setetes Golden Star Liquid. Pangeran Hongye hanya menggunakan satu tetes Golden Star Liquid untuk meredam tubuhnya. Sepertinya dinasti Jade Kian pernah memiliki bintang emas. Mata Ning Suai hampir keluar dari rongganya. Feng Feiyun berkata, dalam hal pelanggaran, Pangeran Hongye bahkan lebih kuat dari Bei Ming Potian. Aku ingin tahu apakah pelanggaran Dongfang Jing Sui bisa dibandingkan dengan miliknya. Bukankah itu berarti dia yang terkuat di antara generasi muda? Ning Suai bertanya. Feiyun dengan lembut menggelengkan kepalanya, tidak yakin apakah dia menyangkal atau mengatakan bahwa dia juga tidak tahu. Di atas panggung, Pangeran Hongye dan Yan Ziyu telah bertukar hampir 20 pukulan. Pertarungan itu ganas, seperti bola cahaya kemasan berbenturan dengan bola cahaya putih. Sangat sedikit orang yang dapat melihat dengan jelas apa yang mereka lakukan. Pelanggaran Pangeran Hongye kuat, tapi Ziyu juga tidak lemah. Dia telah meningkat dalam beberapa hari terakhir dan tidak kalah bahkan setelah puluhan pertukaran. Pangeran Hongye berada di atas angin tetapi tidak bisa mengalahkan Ziyu dalam 10 gerakan. Itu cukup memalukan. Dao suci emas, gajah ilahi emas. Darah Pangeran Hongye mulai mendidih, seolah-olah ribuan mata air emas mendidih di dalam tubuhnya. Kulitnya semakin melebar, dari setinggi 3 meter menjadi 7 meter. Lengannya seperti pilar emas, membuatnya tampak seperti patung emas. Itu memiliki sepasang telinga emas yang terlihat seperti kipas daun katail. Hanya telinganya saja yang panjangnya 3 meter. Keempat kuku raksasa itu bahkan lebih menakutkan, membawa serta aura yang menghancurkan bumi. Bahkan para raksasa yang menjaga panggung terkejut seolah-olah mereka melihat makhluk ilahi purba muncul. Ledakan. Pangeran Hongye dengan ganas menyerang ke depan seperti gajah dewa emas. Teknik pertempuran Yan Ziyu dengan mudah hancur, dan White Swallow Sphere di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Beberapa retakan berdarah muncul di lengannya, dan darah berceceran di tanah. Golden Divine Elephant langsung menabrak tubuh Ziyu. Kekuatan ini tak terbendung. Satu orang dan satu gajah memecahkan penghalang panggung pada saat yang sama dan jatuh ke tanah. Yan Ziyu diinjak-injak di bawah kaki gajah emas, menghancurkan kawah besar ke tanah. Asap dan debu mengepul dan sejumlah besar lempengan batu retak. Dua pembudidaya yang menyaksikan gagal mundur tepat waktu dan kaki mereka patah, membuat setengah dari tubuh mereka tertahan di celah. Yan Ziyu sedang berbaring di kaki Golden Divine Elephant. Lapisan profound armor di tubuhnya telah diinjak dan akan hancur. Bisa dibayangkan kalau dia akan diinjak-injak sampai mati jika armor itu rusak. Mati. Yan Ziyu berbaring di tanah, mengatupkan giginya. Dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan menusuk dengan tombaknya, menembus penghalang emas dan menyerang perut Golden Divine Elephant. Air mancur darah menyembur keluar dari ujung tombak, membuat tanah menjadi merah. Gajah ilahi meraung marah. Lebih dari sepuluh penonton mengeluarkan darah dari lubang mereka dan pingsan di tanah. Wow. Golden Divine Elephant mengangkat kedua kukunya setinggi enam meter. Kecemerlangan kemasannya menyelaukan hingga orang lain tidak bisa membuka mata. Kedua kukunya tiba-tiba menghentak seolah ingin menghancurkan Ziyu menjadi pasta daging. Kekuatan Golden Divine Elephant sangat ganas dan bahkan bisa menghancurkan penghalang yang dibuat oleh raksasa. Siapa yang bisa menghentikan serangan ganasnya? Banyak murid dari pagoda berteriak dan menutupi wajah mereka, tidak berani melihat. Beberapa murid perempuan dari dunia kultifasi langsung memejamkan mata dan dengan cepat berbalik. Tidak ada pembunuhan. Melihat sebuah tragedi akan terjadi, raksasa di sebelah panggung berteriak dan terbang untuk menghentikannya. Namun, orang lain selangkah lebih cepat darinya. Raksasa ini terlalu jauh, jadi sudah terlambat saat dia tiba. Sebaliknya, Feng Feiyun adalah yang paling dekat, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dia bergerak secara horizontal untuk berdiri di bawah Golden Divine Elephant dan mengangkat kedua tangannya. 9.998 jiwa binatang terbang keluar dari tubuh Feng Feiyun pada saat yang bersamaan. Kulitnya tertutup api saat dia mengeluarkan raungan yang mengerikan. Tangannya menghantam kuku Golden Divine Elephant, menyebabkan aura yang menghancurkan bumi. Ledakan. Tanah di bawah kaki Feng Feiyun benar-benar runtuh saat separuh tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Golden Divine Elephant juga didorong mundur sejauh puluhan meter sebelum mendapatkan kembali pijakannya. Tanah penuh dengan puing-puing dan lubang yang dibuat oleh kaki gajah. Tidak ada pihak yang menang dalam pertukaran ini, tetapi Feng Feiyun berhasil memaksa pangeran Hongyei kembali dan menyelamatkan Siyu. Banyak orang memandang Feng Feiyun dengan kaget. Mereka ketakutan dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini bukan karena Feng Feiyun cukup kuat untuk menghadapi pangeran Hongyei, tetapi karena pertukaran sengit barusan. Topi hitam Feng Feiyun rusak, memperlihatkan penampilan aslinya. Inilah yang mengejutkan semua orang. Seseorang yang semua orang pikir sudah mati sebenarnya berdiri di depan mereka, hidup dan sehat. Angin dingin bertiup dan membelai wajahnya. Feiyun keluar dari lubang dan mengibaskan debu di tubuhnya. Dia menyentuh wajahnya dan dengan tenang menatap kerumunan. Benar saja, dia masih terekspos. Namun, tidak ada pembudidaya di sini yang setenang dia. Ledakan. Sosok emas pangeran Hongyei hancur dan tubuhnya kembali normal. Dia menatap Feng Feiyun dengan kaget dan marah karena tidak percaya. Ini, ini bukan penerus iblis. Feng ergo. Seorang gadis muda mengedipkan matanya, mulutnya terbuka lebar, tidak berani mempercayai matanya sendiri. Itu jelas putra iblis, Feng Feiyun. Bukankah dia dibakar sampai mati oleh rumah Raja Ilahi? Bagaimana dia bisa berdiri di sini hidup-hidup? Seorang kultifator yang lebih tua menggosok matanya, takut dia melihat sesuatu. Raja Ilahi masih hidup dan menyembunyikan identitasnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan pengantin pria. Penerus iblis adalah Feng Feiyun. Raja Ilahi telah hidup kembali dan sekarang berada di kota kekaisaran lagi. Berita ini seperti wabah yang menyebar dengan cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, itu telah menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Banyak orang terkejut sampai bingung. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Earth Battle Platform, ingin memverifikasi keaslian masalah ini. Apakah monster Feng Feiyun ini merangkak keluar dari neraka lagi? Atau bahkan Yama tidak bisa menanganinya? Banyak orang tidak ingin melihat Feng Feiyun lagi. Mereka merasa bahwa dia adalah dewa wabah. Di antara mereka, kanslir agung dan longse-nya adalah yang paling khawatir. Mereka merasa ada yang tidak beres. Bab 573 Paman, apakah seseorang memurnikanmu menjadi terak? Wang Meng menggosok matanya dan bergegas ke depan untuk mencubit lengan dan bahu Feiyun. Dia sangat besar sehingga telapak tangannya bisa melingkari kepala Feiyun. Berhenti, aku tidak akan mati. Rambut Feng Feiyun berantakan karena jepitan Wang Meng. Dia tidak bermaksud jahat, dia hanya bersemangat. Wang Meng tertawa dan menggosok kedua tangannya. Sudah kubilang bahwa Paman bela diriku sangat bijak, dia tidak akan mati dengan mudah. Saat ini, banyak pembudidaya berkumpul di sini. Feng Feiyun menjadi pusat perhatian sementara tokoh utama pertempuran ini, Pangeran Hongye dan Yan Ziyu, dilupakan. Lagi pula, berita tentang Raja Ilahi yang tidak sekarat terlalu mengejutkan. Suyun dan Cendikiawan itu juga datang untuk saling menyapa. Mereka tidak terlalu terkejut dan bertindak seolah-olah itu adalah pertemuan normal antara teman baik. Ini bisa dimengerti. Rencana pelarian Feng Feiyun bisa membodohi orang lain, tapi tidak bisa membodohi Cendikiawan itu. Mereka pasti tahu bahwa dia belum mati. Feng Feiyun merasakan permusuhan yang kuat dan melihat ke arah. Dia melihat seorang pria berjubah emas berdiri di atas tangga batu giyok putih di kejauhan. Itu adalah Long Se-nya. Dia melihat mansion itu berubah menjadi lahar dan King's Order di dalamnya. Dia mengira Feng Feiyun sudah mati, jadi dia tidak berharap Feng Feiyun tampil tanpa cedera. Selain itu, Feng Feiyun telah melompat-lompat selama beberapa hari tanpa bisa mengenalinya. Istana perjudian bawah tanah dihancurkan oleh bajingan Feng Feiyun itu. Aku bertanya-tanya bagaimana mungkin ada orang yang begitu tercelah di dunia ini. Sialan, si Yue Anluan mengepalkan tinjunya dan benar-benar ingin menghajar Feng Feiyun. Long King yang mengenakan jubah ungu dan memiliki mata berkabut. Sosok mungilnya menatap lautan manusia dari jauh dengan sinar aneh di matanya. Sungguh pemuda yang tampan. Dia akan terlihat lebih baik jika melepas topi bambunya. Siapa dia? Dia jenius nomor satu jin, raja ilahi termuda dalam sejarah dinasti, Feng Feiyun. Kata si Yue Anluan dengan dingin. Mata Long King yang menjadi lebih cerah, seperti dua bintang yang berkelap-kelip. Putri Luofu berdiri di depan istana tertinggi di kota Kekaisaran dengan kuali yang menyala di sebelahnya. Matanya secantik mutiara sementara 45 halai energi draconik di sekelilingnya bersinar lebih terang. Angin sepoi-sepoi mengangkat kerudung emasnya, memperlihatkan separuh wajahnya. Para pelayan di dekatnya tertegun. Dia menatap kota Kekaisaran dan berbicara dengan suara yang menggema di separuh ibu kota. Keempat permaisuri ilahi telah memerintahkan Feng Feiyun untuk memprotes. Suaranya seperti seruan burung finiks ilahi, renyah dan tajam. Feiyun bisa mendengarnya dari jarak puluhan mil. Dia berbalik dan melihat ke arah istana. Istana emas tampak mengambang di langit dengan rambut panjang putri Luofu berkibar tertiup angin. Dia berdiri di sana tanpa bergerak seperti patung giyok, memandang rendah dunia seperti seorang kaisar. Banyak orang memiliki ilusi bahwa mereka sedang melihat seorang permaisuri yang turun dari sembilan cakrawala. Raja ilahi masih hidup, namun kaisar tidak muncul dan malah menyuruh keempat permaisuri ilahi untuk menerimanya. Sepertinya kaisar benar-benar tidak berada di ibu kota lagi. Feng Feiyun berpikir sendiri. Istana Sky Kosmos adalah istana terbesar di kota Kekaisaran dan merupakan pintu gerbang ke istana Kekaisaran. Biasanya, jika kaisar Jin tidak bisa hadir, maka urusan pengadilan akan diadakan di istana. Meskipun ada banyak ahli di kota Kekaisaran, tidak banyak yang memiliki kualifikasi untuk memasuki Sky Universe Hall. Pada saat ini, senja matahari melayang di atas kota Kekaisaran yang megah. Kecemerlangan emasnya ditujukan ke bagian depan istana, melukis rona emas di sekitar tubuh Feng Feiyun. Feng Feiyun melepas jubah hitamnya dan berganti menjadi jubah emas. Dia mengenakan mahkota Raja Ilahi di atas kepalanya, tampak cukup heroik dengan punggung lurus. Dia berjalan lurus ke istana dan menatap lurus ke depan. Seolah-olah semua orang di sini tidak layak disebut di matanya. Sungguh lelucon, tanpa kaisar di sini, Raja Ilahi adalah kepala klan kerajaan. Keempat Permaisuri Ilahi juga satu tingkat lebih rendah. Adapun ketiga direktur, mereka hanya setingkat dengan Raja Ilahi. Plus, ini adalah kota Kekaisaran, wilayah klan kerajaan, jadi mereka tidak bisa terlalu banyak ikut campur. Karena itu, Feng Feiyun tidak perlu memandang siapapun. Istana emas mengjulang setinggi 100 meter. Seolah-olah seseorang sedang berjalan ke alun-nalun emas besar. Keempat Permaisuri Ilahi semuanya hadir dan duduk di atas. Masing-masing cantik dan memiliki kultivasi yang hebat. Aura mereka tidak terjangkau, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wanita biasa. Dari kiri ke kanan, mereka adalah Permaisuri Ji, Permaisuri Hua, Permaisuri Beiming, dan Permaisuri Luofu. Di luar keempatnya, leluhur klan kerajaan, putra mahkota Longsenya, putri Luofu, dan lebih dari separuh pejabat di istana juga hadir. Masalah ini jelas akan mengguncang seluruh pengadilan. Bawa kursi ke Raja Ilahi. Permaisuri Hua memiliki status tertinggi di harem dan bertanggung jawab atas perintah Permaisuri. Dia adalah pemimpin dari empat Permaisuri Ilahi. Dua Kasim membawa kursi emas. Feng Feiyun tidak ragu dan langsung duduk. Suasana di istana cukup aneh. Setelah beberapa saat, Permaisuri Ji adalah orang pertama yang berbicara dengan nada lembut dan mendesak, Yang Mulia, Yue, R. Apakah dia masih hidup? Lingzuan menjadi kuyuh dalam beberapa hari terakhir dan putus asa. Namun, penampilan Feng Feiyun menghidupkan kembali harapannya. Kulitnya yang pucat dan sakit-sakitan kembali berwarna. Feng Feiyun ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Chang Yue, dia. Aku minta maaf, Permaisuri. Aku tidak merawatnya dengan baik. Lingzuan seperti disambar petir setelah mendengar ini. Wajahnya menjadi lebih pucat saat darah menetes dari bibirnya. Rambut hitamnya memutih dalam sekejap mata. Rambut putihnya bahkan lebih pucat daripada wajahnya yang pucat. Wajahnya masih muda seperti gadis berusia 16 atau 17 tahun, tetapi hatinya telah mati. Tidak ada yang bisa memahami keputus asaannya saat ini. Tidak ada lagi cahaya di matanya. Long Chang Yue secara alami masih hidup, tetapi dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini sekarang. Feng Feiyun merasa bahwa ini terlalu kejam untuk Lingzuan, jadi dia memutuskan bahwa setelah meninggalkan istana, dia secara pribadi akan menemukannya dan mengatakan yang sebenarnya. Putri Luofu berdiri di belakang Feng Feiyun. Meskipun kerudung emas menutupi wajahnya, orang masih bisa melihat kegembiraan di matanya, yang mulia, bagaimana Anda melarikan diri dari mansion? Siapa yang menyerang istana Raja Dewa? Se-nya mulai gugup. Di sisi lain, Beiming Old Fox masih tenang dan tenang. Semua ini ada di mata Feng Feiyun. Kerubah tua memang tak kenal takut. Semakin tua jahe, semakin bijak. Ada jalan rahasia di istana Raja Ilahi yang dapat menembus segel formasi. Raja ini hanya berhasil melarikan diri setelah membayar harga yang mahal. Feng Feiyun berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ada pun siapa yang menyerang mansion, saya juga tidak tahu. Pelakunya mengambil racun sebelum menyusup ke mansion. Bahkan jika kita menangkap mereka, mereka akan segera mengaktifkan racun di tubuh mereka. Dan berubah menjadi genangan darah, tanpa meninggalkan jejak. Se-nya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Alasan mengapa Feng Feiyun pura-pura tidak tahu adalah karena dia tahu bahwa bahkan jika dia menemukan rubah tua itu, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Sebaliknya, itu akan memaksa rubah tua untuk menyerang lebih awal dan merusak rencananya. Kata-kata Feng Feiyun bisa membuat rubah tua itu mati rasa, memberinya lebih banyak waktu untuk bersiap. Mosou membelai janggutnya dan merenung, ini jelas merupakan pekerjaan seorang pembunuh top. Di luar istana akhir takdir puncak, tidak ada pembunuh lain yang berani menentang rumah Raja Ilahi. Huff, sungguh gila, saya sarankan mengirim tentara bela diri untuk menghapus istana. Fraksi kanselir agung juga setuju. Mereka semua ingin membunuh satu untuk memperingatkan yang lain untuk melestarikan dinasti. Namun, tidak ada yang datang dengan rencana konkret, hanya berteriak. Feng Feiyun dengan dingin memperhatikan dari samping, Benar, itu benar, dunia ini luas, tetapi semua tanah adalah milik Raja. Namun, tidak ada yang tahu di mana sarang istana itu. Bolehkah saya bertanya, tuan-tuan, jika kita bahkan tidak dapat menemukan sarang mereka, bagaimana kita bisa menghancurkan mereka? Um, gengsi dinasti tidak bisa diganggu-gugat. Cepat atau lambat istana akan hancur. Tentara bela diri tidak terkalahkan dan dapat menghancurkan istana dengan jentikan jari. Ini semua adalah kata-kata yang tidak berarti. Feng Feiyun mencibir dalam benaknya, mari kita tunda dulu. Tuan-tuan, apa pendapat Anda tentang saran saya? Itu benar, ini adalah waktu yang penting untuk pemilihan pengantin pria, kita tidak boleh terganggu. Raja Ilahi itu bijak. Raja Ilahi itu bijak. Beiming Mosou tersenyum dan menyipitkan matanya, karena Raja Ilahi tidak mati, kamu seharusnya muncul lebih awal. Kamu membuat kami orang tua berduka selama berhari-hari dengan sia-sia. Bahkan sekarang, kain berkabung masih tergantung di kediaman. Furious Markis berkata, Yang mulia sudah bertunangan dengan Putri Yue, bagaimana Anda bisa berpartisipasi dalam pemilihan pengantin pria? Sepertinya ini tidak benar. Furious Markis juga merupakan bagian dari faksi Grand Chancelor. Dia mulai menyerang Feng Feiyun. Seorang lelaki tua lainnya, salah satu dari sembilan menteri, berkata dengan sungguh-sungguh, Ini memang tidak etis. Mayat Putri Yue belum dingin. Anda harus membangun sebuah makam untuknya, mengenakan pakaian berkabung, dan menjaga makam tersebut selama tiga tahun sebelum Anda dapat menikah lagi. Kalau tidak, jika Putri Yue mengetahuinya di akhirat, betapa sedihnya dia. Harap pertimbangkan kembali, Raja Ilahi. Tolong pertimbangkan kembali, Raja Ilahi. Tolong pertimbangkan kembali, Raja Ilahi. Mosou batuk dan mengelus janggutnya, Yang mulia, Anda benar-benar tidak memikirkan hal ini. Bahkan jika Anda tidak peduli dengan Putri Yue di dunia bawah, Anda masih harus memikirkan perasaan Permaisuri Ji. Melihat rambut Permaisuri memutih dalam sehari, subjek lama ini merasa sedih. Raja Ilahi harus menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya dan membantu Permaisuri keluar dari kesedihannya. Orang-orang ini tidak ingin Feng Feiyun dan Putri Luo Fu berhubungan satu sama lain. Lagi pula, jika Feng Feiyun benar-benar menjadi pengantin pria dan menikahi Sang Putri, maka aliansi mereka akan meningkatkan peluang Sang Putri untuk menjadi Permaisuri. Orang-orang ini mendukung kenaikan Putra Mahkota. Jika Putra Mahkota kalah dan Sang Putri mengambil alih, maka nasib mereka akan sengsara. Seorang penguasa baru akan memiliki menterinya sendiri. Sangat mungkin bagi mereka untuk membuat seluruh klan mereka dibantai oleh Sang Putri. Ini terlalu umum dalam sejarah. Itu sebabnya mereka ingin menghentikan Feiyun berpartisipasi dalam kompetisi pengantin pria. Mosou bahkan lebih kejam. Dia tahu bahwa Feng Feiyun dan Jiling Suan mengalami malam yang ambigu bersama, tetapi dia masih mengungkitnya untuk mengancam Feng Feiyun untuk memaksanya tunduk. Bab 574 Lebih dari separuh pejabat pengadilan mengkritik Feng Feiyun. Ini adalah konflik antar faksi di dinasti Jin. Hanya dengan mengalahkan pihak lain seseorang dapat menikmati kejayaan dan menjadi penguasa berikutnya dari tahta kekaisaran. Di sisi lain, Jiling Suan sangat diam. Kulitnya pucat dan tidak berwarna, dan rambutnya memutih dalam sekejap. Dia tampak seperti kecantikan berambut putih yang telah mengalami perubahan hidup. Keributan di pengadilan sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Matanya kusam, seperti mawar yang layu. Luofu berkata, putri Yue sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Dia adalah satu-satunya putri yang bertunangan dengan Raja Ilahi, jadi tepat baginya untuk membangun makam untuknya. Tidak hanya tiga tahun, bahkan sepuluh atau tiga puluh tahun akan masuk akal. Namun, jangan lupa bahwa untuk menjadi Divine King selanjutnya, ia harus menikahi seorang putri. Jika ada yang ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk mencabut gelar Feng Feiyun, maka mereka harus dihukum. Kerumunan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Feng Feiyun juga tidak mengatakan apa-apa. Putri Luofu melanjutkan, yang mulia harus menikah dengan putri lain. Adapun siapa yang ingin dinikahinya, itu urusan pelan kerajaan kita, orang luar tidak berhak ikut campur. Bahkan jika dia ingin menikahi putri ini, selama dia bisa memenangkan persaingan, maka putri ini pasti akan menikahinya dan menemaninya membangun makam putri Yue. Jadi bagaimana jika saya harus mengenakan pakaian berkabung dan menjaga makam selama 30 tahun? Tidak ada yang berani mengatakan hal lain. Bahkan Beiming Mosou tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebelum matahari terbenam, rapat berakhir dan tujuh besar diputuskan. Li Xiaonan tersingkir oleh Long Qingyang. Tentu saja, para penonton tahu bahwa itu bukan karena Long Qingyang lebih kuat dari Li Xiaonan, itu karena Li Xiaonan sama sekali tidak ingin menang. Hatinya adalah milik Dongfang Jingyue jadi dia tidak bisa menang. Tujuh teratas adalah Feng Feiyun, Dongfang Jingzui, Beiming Potian, Pangeran Hongye, Pedang Langit Gu Chuo, Mu Xingzi, dan Long Qingyang. Hari ini, langit sudah gelap. Pertarungan tujuh besar akan berlangsung keesokan harinya. Para pembudidaya meninggalkan kota kekaisaran satu demi satu. Awan di tepi langit berangsur-angsur berubah dari merah menyala menjadi dingin, dan akhirnya benar-benar gelap. Perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar di ibu kota selama musim dingin. Pada malam hari, suhu anjok disertai badai salju. Semalam, seluruh ibu kota akan tertutup lapisan salju tebal. Feng Feiyun meninggalkan istana saat malam tiba. Kota kekaisaran terang-benderang dengan pelayan dan Kasim bergegas menyambut Feng Feiyun. Gemerincing Sekelompok Derek menarik kereta melalui kota kekaisaran dan berhenti di sebelah Feiyun. Tidak ada pengemudi jadi sepertinya agak sepi. Tidak ada suara yang datang dari dalam juga. Apakah itu permaisuri ilahi? Feng Feiyun berhenti. Gerbong itu terdiam lama sebelum seseorang terbatuk. Raja ilahi, tolong, uhuk, masuk. Suara jilingsuan agak suram dan sedih, memberikan keputusasaan yang tak terbatas. Jika suara seseorang dipenuhi dengan keputusasaan, maka mereka tidak jauh dari kematian. Suhu turun drastis. Feng Feiyun menghirup udara dingin dan bertanya, kemana kita akan pergi? Untuk melihat seorang teman lama, lingsuan terbatuk lagi. Mendengar suaranya yang sedih, Feng Feiyun tidak lagi takut padanya seperti sebelumnya. Dia sepertinya hanya wanita biasa. Feng Feiyun menaiki gerbong dan mengangkat tirai untuk masuk. Gerbong terus bergerak keluar dari kota kekaisaran. Jilingsuan sedang duduk di sudut gerbong. Meskipun rambutnya putih dan wajahnya pucat, dia terlihat cantik hari ini. Mengenakan pakaian yang paling sederhana, dia tampak seperti gadis muda yang lugu, tidak ternoda oleh debu dunia. Feng Feiyun sedikit bingung. Dia kemudian menemukan tempat yang ditutupi bulu dan duduk. Dia memiliki perasaan bahwa lingsuan bukan lagi permaisuri ilahi saat ini, tetapi gadis muda dari klan Ji dari 180 tahun yang lalu, lembut, suka bermain, berpengetahuan luas, dan cerdas. Seolah-olah keduanya telah melintasi ruang dan waktu untuk bertemu 180 tahun yang lalu. Saat itu, lingsuan baru berusia 16 tahun dan seorang murid wanita berbakat yang baru saja meninggalkan Ji Klan. Dia belum menikah dengan kaisar Jin dan bukan permaisuri ilahi yang licik. Feng Feiyun merenung sebentar dan memutuskan untuk memberitahunya tentang kelangsungan hidup Long Changyue. Dia berpikir tentang apa yang harus dikatakan dan kemudian berkata, yang benar adalah. Ji Lingzuan berbicara di hadapannya dengan senyum yang memperlihatkan mata cerah dan gigi putihnya, Zuo Kianshu telah menyebutmu kepadaku sebelumnya. Feng Feiyun bergidik, Tuan Zuo, di mana dia sekarang? Zuo Kianshu adalah master formasi nomor satu di antara para jenius dan pernah menjadi pengagum Ji Lingzuan. Dia memandangnya sebagai dewi dan mendengarkan setiap kata darinya. Dia bahkan pergi ke tempat paling berbahaya di dunia untuknya, istana kekaisaran dinasti Jin untuk mencuri batu pemeliharaannya yang menentukan, batu roh naga. Sayangnya, dia tidak mendapatkan cinta lingsuan, tebasan tanpa ampun yang memotong tangan kanannya dan membawanya ke hadapan kaisar Jin. Lingsuan memberikan batu itu kepada kaisar dan menjadi wanitanya sementara Zuo Kianshu dipenjara di penjara ibu kota. Kemudian, kakek-kakek Feng Feiyun menyelamatkannya dan mengasingkannya ke perbatasan barbar selatan dinasti Jin. Dia menyembunyikan identitasnya di Firebacon City selama 180 tahun, tidak berani melangkah ke ibu kota. Feng Feiyun masih mengingat kisah sedih ini karena dia merasa bahwa dia dan Zuo Kianshu adalah tipe orang yang sama. Keduanya jatuh ke tangan wanita yang paling mereka cintai, menjadi rasa sakit seumur hidup. Kamu akan segera melihatnya. Mata lingsuan berkabut sementara gaun birunya secantik lukisan. Dia duduk di gerbong seolah-olah dia cantik dalam kontemplasi. Zuo Kianshu datang ke ibu kota beberapa tahun yang lalu, mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan masalah dengan lingsuan. Namun, setelah Feng Feiyun tiba, dia mengirim orang untuk menanyakan keberadaan Zuo Kianshu tetapi tidak berhasil. Lingsuan ingin mengatakan sesuatu berkali-kali tetapi berhenti karena dia melihat ekspresi pucat Feng Feiyun, jadi dia tidak berani berbicara. Bango putih menarik kereta dupa dan melaju ke kuil nantian. Itu terbang langsung. Gunung agung itu dikelilingi oleh banyak kuil. Bahkan di malam hari, orang masih bisa mendengar pelantunan Kitab Suci Buddha. Ji Lingsuan berjalan keluar dari gerbong dan berdiri di bawah sinar bulan, menginjak gumpalan asap saat dia dengan santai berjalan menuju sebuah lembah. Ada sebuah pavilion kayu di sana, dan di sebelahnya ada sebuah kuburan. Feng Feiyun mendarat di depan kuburan dan melihat nama, Zuo Kianshu, terukir di atas batu nisan yang dingin. Semuanya begitu menyedihkan. Ada juga lapisan tebal daun-daun berguguran yang tertinggal di musim gugur. Angin malam bertiup, menyebabkan dedaunan berkibar dan mengeluarkan suara, WUS! Feng Feiyun mengolah Heavenly Phoenix Gazze sehingga dia bisa melihat menembus kuburan. Ada seorang lelaki tua yang terkubur di bawah tanah. Dia tampan dan luar biasa ketika masih muda, tapi sekarang, dia terbaring di peti mati yang dingin. Dia telah meninggal selama beberapa tahun. Karena tubuh pembudidaya yang kuat, itu tidak membusuk bahkan setelah beberapa tahun. Hidupnya dihancurkan oleh Ji Ling Suan. Bagaimana dia bisa mati? Feng Feiyun mengepalkan tinjunya dengan kilatan dingin di matanya. Ji Ling Suan mengeluarkan sapu kayu ulin dari pavilion kayu dan menyapu daun-daun yang berguguran di depan kuburan dengan gerakan yang anggun. Rambut putihnya berkibar tertiup angin saat dia dengan ringan berkata, dalam hidup saya, tidak ada orang yang paling saya cintai atau paling saya benci. Namun, ada satu orang yang paling saya kecewakan, dan itu adalah dia. Saya akan berpikir cara untuk menebusnya. Sapu itu bergerak, menyebabkan daun-daun yang jatuh berkibar lebih cepat dan jatuh di batu nisan. Hanya merasa kasihan. Feng Feiyun awalnya merasa kasihan pada Ji Ling Suan, tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa Ji Ling Suan bahkan lebih dibenci. Setiap tahun, saya datang untuk menyapu makamnya dan membaca kitab suci di Blue Sandalwood Courtyard untuk membantunya naik. Pertama kali kami bertemu, saya sudah membantunya selama tiga hari. Ji Ling Suan berkata. Tapi dia sudah mati. Menyapu kuburannya dianggap mengada-ada. Bukankah itu agak terlalu menggelikan? Feng Feiyun terhibur. Dia bertanya-tanya apakah Su Yue telah membunuh Feiyun. Apakah dia juga akan menguburnya dan menyapu kuburannya setiap tahun? Ji Ling Suan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terus menyapu daun-daun yang jatuh sampai semuanya hilang. Kemudian dia mencabut rumput liar di kuburan satu per satu. Tangannya tertutup tanah, dan dia sangat teliti. Hanya ketika tidak ada satu gulma pun yang tersisa, dia berhenti. Matanya begitu jernih, tanpa jejak kenajisan. Dia seperti bayi yang baru lahir, murni dan polos. Melihat batu nisan dan kuburan, dia berkata, benar, membunuh harus selalu dicicipi dengan kehidupan. Udara pun menjadi lebih dingin. Kepingan salju jatuh dari langit seperti bulu angsa putih. Beberapa mendarat di kepala Ji Ling Suan, beberapa di bahu Feng Feiyun, beberapa di kuburan, dan beberapa di depan batu nisan. Itu adalah badai salju yang sangat besar. Tak lama kemudian, seluruh dunia ditelan dan berubah menjadi dunia perak. Angin dingin melolong, sedikit membeku. Ji Ling Suan menggosok tangannya, tersipu, Feng Feiyun, bisakah kamu memelukku? Aku merasa sangat kedinginan, sangat lelah, dan hatiku sakit. Feng Feiyun tidak berencana untuk berjalan mendekat dan memeluknya. Dia masih berdiri di sana, lapisan salju tebal di bahu dan kepalanya. Setelah beberapa saat, melihat Ji Ling Suan tidak akan mengatakan apa-apa, dia meliriknya dan menemukan bahwa separuh tubuhnya membeku dalam es. Dari pinggang hingga telapak kakinya, dia menjadi satu dengan kristal es. Bibirnya bergetar, membeku tanpa bekas darah. Feng Feiyun bergegas mendekat dan memeluknya. Namun, dia hanya bisa memeluk setengah dari tubuhnya. Dia melepaskan seutas energi roh untuk mengeluarkan energi dingin di tubuhnya, tapi itu hanya bisa memperlambat proses pembekuan. Itu tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Kamu mengambil Icesoul yang berusia 10 ribu tahun sebelum datang ke sini. Dinginnya Icesoul dapat menyegel semua vitalitas, mengubah daging dan darah menjadi kristal es dan tulang menjadi beku. Belum lagi kultifasi Feng Feiyun saat ini, bahkan Kaisar Jin sendiri tidak bisa menyelamatkannya dari gerbang neraka. Ji Ling Suan seperti gadis yang murni dan lugu. Dia mengistirahatkan wajahnya yang beku di dada Feng Feiyun dan berkata dengan suara gemetar, ketika aku mengetahui kematian Yue-er, aku tidak ingin hidup lagi. Chang Yue, dia belum mati. Tangan Feng Feiyun penuh dengan api. Satu tangan ditekan di dadanya sementara yang lain menopang wajahnya. Itu tidak penting lagi. Aku hanya ingin kembali ke 180 tahun yang lalu. Betapa indahnya itu. Ji Ling Suan memiliki senyum damai di wajahnya. Itu adalah senyuman paling tulus dan juga senyuman terindah di dunia. Pelan-pelan dia berkata, Jagalah. Baiklah. Jaga dia untukku. Berjanjilah. Padaku. Feng Feiyun mengangguk. Senyum Ji Ling Suan menjadi semakin indah. Bulu matanya sedikit bergetar, tetapi ada tetesan air mata yang menggantung di sudut matanya. Itu dengan cepat dibekukan oleh energi dingin dan berubah menjadi dua manik kristal. Dia telah berubah menjadi patung es. Es di tubuhnya menjadi semakin tebal saat dia bergerak semakin jauh dari Feng Feiyun. Dia masih bisa melihat wajahnya yang abadi melalui lapisan es. Namun, lapisan es tipis ini sangat jauh, sejauh itu tidak bisa dilintasi. Itu adalah jarak antara hidup dan mati. Angin dingin menderu dan daun-daun berguguran beterbangan. Kepingan salju itu seperti bilah putih, menamparkan tubuh Feng Feiyun. Mereka menumpuknya seolah ingin mengubahnya menjadi patung es. Tepat di depan kuburan yang sepi ini, Ji Ling Suan sedang menebus dosa-dosanya. Amitabha. Nyanyian buddhist muncul saat seorang biksu muda menginjak salju. Tubuhnya bersinar dengan cahaya harta karun saat dia berjalan di tengah angin dan salju. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kasih sayang saat dia berkata, dia menghabiskan seluruh hidupnya bekerja untuk kelangsungan hidup Klanji. Dia mengorbankan reputasinya, hatinya yang paling murni, dan akhirnya, dirinya sendiri. Feng Feiyun bertanya, Apa maksudmu? Klanji adalah klan master pencari harta karun, tidak diterima oleh dunia Yin dan Yang. Dia mengorbankan dirinya untuk menikah dengan Kaisar Jin dan menjadi selir ilahi. Dengan perlindungan Kaisar Jin, Klanji mampu bertahan hingga hari ini. Masalah Zhuokianshu awalnya tidak ada hubungannya dengan dia. Itu semua diatur oleh Klanji, tetapi dia selalu merasa bahwa itu adalah dosa dan utangnya sendiri. Kata biksu itu dengan nada sedih. Feng Feiyun dengan erat menutup matanya. Tidak heran mengapa dia mengatakan bahwa dia sangat lelah ketika dia ingin Feng Feiyun memeluknya. Jadi ternyata dia benar-benar menjalani kehidupan yang melelahkan. Biksu itu melanjutkan, Kaisar Jin akan turun tahta dan tidak ada yang akan melindungi Klanji. Dia harus membiarkan putri Yue naik tahta agar Klanji bertahan. Semua yang dia lakukan bukan atas kemauannya sendiri. Dia dosa seharusnya diampuni, tetapi tidak ada yang bisa memahaminya. Apakah itu benar-benar layak? Feng Feiyun memeluk manusia S di tangannya. Dia benar-benar kehilangan vitalitasnya dan menjadi satu dengan S. Terkadang, untuk kelangsungan hidup sebuah Klan, mengorbankan seorang wanita itu sepadan. Biksu itu agak ragu-ragu ketika dia mengatakan ini. Jelas bahwa dia tidak mempercayai kata-katanya sendiri. Jadi ternyata dia juga wanita yang menyedihkan. Setelah mengambil jiwa S berusia 10.000 tahun, Jilingsuan menjadi santai, muda, lugu, dan tidak berpengalaman. Dia telah melepaskan semua bebannya, seperti gadis pintar 180 tahun lalu yang belum terpilih mengorbankan dirinya untuk keluarganya. Mungkin di saat-saat terakhir hidupnya, dia ingin memiliki masa mudanya sendiri, hidupnya sendiri, jadi dia duduk di gerbong yang sama dengan Feng Feiyun. Namun, ini hanya keinginan yang boros. Saat itu, Feng Feiyun hanya membencinya dan tidak menyayanginya. Jika Feng Feiyun mengetahui alasannya lebih awal, mungkin dia akan memperlakukannya lebih baik dalam perjalanan ke sini. Tentu saja, ini hanya, mungkin. Tidak ada jika atau mungkin dalam hidup. Bab 575 Sangat jarang melihat gunung kosong seperti itu di ibu kota yang berkembang pesat ini. Ini adalah gunung belakang kuil langit selatan. Di dalam lembah, pohon-pohon yang mengjulang tinggi mengjulang ke langit. Mereka telanjang dan tertutup lapisan kristal es perak. Kepingan salju masih berkibar ke bawah. Angin dingin itu seperti raungan binatang raksasa. Itu datang dari mulut gunung dan menyapu tanah, bergema di lembah. Beberapa pohon tua yang layu selama musim dingin tertiup angin, mengeluarkan suara retakan. Paviliun kayu, batu nisan, dan kuburan yang sepi. Feng Feiyun secara pribadi menggali kuburan dan melihat untuk terakhir kalinya keindahan yang terbungkus es. Penampilannya masih sama dengan rambut putihnya. Seolah-olah dia tertidur dan tidak akan pernah bangun lagi. Feng Feiyun mengalihkan pandangannya dan tidak lagi menatapnya. Dia menempatkan es kembali ke kuburan dan menutupinya dengan tanah. Urusan dunia tidak dapat diprediksi, itu adalah waktu yang suram. Dia pernah menjadi kecantikan nomor satu di Klanji, dan tidak ada seorang pun di generasinya yang bisa menandingi kecantikannya. Dia memiliki puluhan ribu pelamar, tapi sekarang, dia masih terbungkus es dan terkubur di dalam tanah. Setelah seribu tahun, dia akan berubah menjadi debu. Siapa di dunia ini yang akan mengingat bahwa dia pernah ada di dunia ini? Dia pernah menjadi selir ilahi dan menjalani kehidupan mewah. Kultivasinya sangat dalam, dan banyak orang menghormatinya sebagai makhluk surgawi. Tapi ketika kemakmurannya memudar, dia hanyalah seorang wanita dengan kehidupan yang pahit. Dia tidak menjalani hidupnya untuk dirinya sendiri. Mungkin di malam yang sunyi, dia akan duduk sendirian di bawah sinar bulan dan menantikan mimpinya, lalu diam-diam menelan air matanya. Setiap orang harus mati. Karena seseorang telah memilih jalan keabadian, seseorang harus bersiap untuk mati kapan saja. Feng Feiyun berdiri di depan kuburan dan membungku untuk mengukir kata, Suan, di atasnya. Ji Ling Suan berkata bahwa dia ingin berbaikan dengan Zuo Kianshu. Mungkin mengubur mereka di kuburan yang sama akan menjadi cara terbaik untuk menebusnya. Mungkin ini yang tidak dia katakan sebelum kematiannya. Feng Feiyun duduk di depan batu nisan, tidak bergerak, seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Kepingan salju jatuh di tubuhnya, menumpuk menjadi lapisan tebal, mengubah seluruh tubuhnya menjadi manusia salju putih. Di paru kedua malam itu, Feng Feiyun berdiri. Semua es dan salju di tubuhnya jatuh ke tanah. Dia melihat kuburan es dan salju yang sepi untuk terakhir kalinya, lalu meninggalkan kol selangkah demi selangkah. Mungkin dia tidak akan pernah kembali. Di bawah langit malam, angin dingin bersiul dan salju memenuhi langit, melayang ke seluruh kol. Setiap cerita memiliki akhir. Kisah Jiling Suan telah berakhir, tetapi jalan Feng Feiyun masih panjang. Ada kuburan di hati setiap orang, mengubur seseorang yang belum mati. Feng Feiyun berjalan keluar dari kol dan meninggalkan kuil nantian. Tanpa sadar, dia berjalan ke nadin naga bawah tanah. Kispiritual emas di sini telah berubah menjadi keadaan cair. Itu memiliki aura sedingin es, seolah-olah ada naga emas yang berlari di bawah tanah. Di atas platform batu yang lebar, wanita jahat itu masih mengasingkan diri. Separuh tubuhnya adalah cahaya abadi sementara separuh lainnya adalah kabut jahat. Cahaya berkilauan melintas di dahinya seperti galaksi bintang. Long Chang Yue, terbungkus jubah hitam, mendekat dan dengan dingin bertanya, mengapa kamu ada di sini? Feng Feiyun memandangnya dan merasa bahwa dia sangat mirip dengan Jiling Suan, seolah-olah mereka dilemparkan dari cetakan yang sama. Dia tersenyum dan berkata, hanya untuk melihat-lihat. Apakah kamu sudah cukup melihat? Long Chang Yue memelototi Feng Feiyun. Feng Feiyun mengangguk sebagai jawaban, saya kira begitu. Karena itu, Feng Feiyun langsung meninggalkan nadi naga bawah tanah. Mata Long Chang Yue menjadi serius. Dia dengan lembut menopang dagunya sambil menatap sosok Feng Feiyun yang pergi. Dia merasa bahwa Feng Feiyun bertingkah agak aneh hari ini. Feng Feiyun awalnya ingin memberitahunya tentang kematian Jiling Suan, tetapi setelah melihatnya, dia merasa Jiling Suan tidak mati sama sekali. Mereka sangat mirip, jadi Feng Feiyun tidak mengatakannya dengan lantang dan pergi sekali lagi. Aku sudah terbiasa melihat hidup dan mati, jadi kenapa aku masih merasa sedikit sedih? Mungkinkah saya mewarisi tubuh manusia bersamaan dengan kelemahan kemanusiaan? Feng Feiyun berdiri di jalan dan menatap langit. Dia tiba-tiba tersenyum, aku akan mengikuti kata hatiku. Malam berlalu dengan cepat. Fajar datang dan matahari terbit, mengusir dingin. Hari baru akan membawa tantangan baru. Feng Feiyun, kemana kamu pergi tadi malam? Seseorang telah mencarimu seperti orang gila. Ning Suai tidak lagi memakai helm. Karena bahkan Feng Feiyun telah terungkap, dia tidak perlu terus bersembunyi. Feng Feiyun bertanya, siapa yang terburu-buru menemuiku? Cantik sekali, Ning Suai menjawab. Tidak banyak wanita cantik di dunia ini yang berani mengambil inisiatif untuk menemukanku. Feng Feiyun tersenyum, dia pasti cukup berani untuk datang mencariku. Aku tidak tahu apakah dia berani atau tidak, tapi kamu pasti akan sakit kepala saat melihatnya. Feng Feiyun berkata, Mungkinkah? Long King Yang, saya tidak membawanya ke sini, dia memaksa saya. Ning Suai tersenyum meminta maaf pada Feng Feiyun, lalu dengan cepat pergi. Seorang, kecantikan, berjubah ungu dengan rambut panjang dan gigi seputih mutiara berjalan mendekat sambil tersenyum. Yang mulia, saya yakin Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Eh, aku akan berpartisipasi dalam pemilihan pengantin pria hari ini. Bangsawan muda, selamat tinggal. Feng Feiyun memang merasakan sakit kepala. Dia ingin menyelinap pergi, tetapi angin harum menyerang hidungnya. Sosok mungil sudah berdiri di depannya dengan ekspresi pahit. Yang mulia, Anda sangat tidak berperasaan. Apakah saya benar-benar menakutkan? Otot-otot di wajah Feng Feiyun menegang saat dia tersenyum, tentu saja tidak. Mata longking yang seperti dua mata air yang dalam. Dadanya yang mengjulang jelas ditutupi beberapa lapis pakaian dalam satin dan putih. Ditambah dengan kulit seputih salju di pangkal lehernya, orang biasa tidak akan bisa menolak. Dia berkata, saya juga ingin berpartisipasi dalam pemilihan pengantin pria. Jika Raja Ilahi tidak keberatan, bisakah Anda menemani saya sebentar? Yah, tentu saja tidak. Feng Feiyun tersenyum dan memerintahkan kereta raksasa untuk dibawa ke kota kekaisaran. Gerbong itu sangat besar sehingga tidak akan terasa sesak meski sepuluh orang duduk di dalamnya. Meskipun Feng Feiyun tidak menyukai longking yang, dia tidak takut dengan daya pikat pria itu. Dia dengan tenang duduk di sampingnya dan menyerap energi spiritual di dalam batu roh. Dia menutup matanya untuk bermeditasi. Pertarungan hari ini bukanlah masalah kecil, jadi dia harus dalam kondisi prima. Ada meja perunggu di gerbong dengan ukiran naga dan burung phoenix di atasnya. Ada pembakar dupa biru dengan batu mus yang terbakar di dalamnya, mengeluarkan aroma yang samar. Longking yang duduk di sebelah meja perunggu. Rambutnya yang panjang dan hitam tampak seperti telah dicuci dengan susu. Jari-jarinya yang seperti batu giok seperti daun bawang saat dia memegang teko tanah liat ungu. Dia mengeluarkan batu api dan meletakkannya di bawah teko, menyebabkan air di dalam teko mendidih. Setiap gerakannya elegan dan lembut. Jari-jarinya yang ramping, bibir merahnya yang berkilau, matanya yang serius, dan gerakannya menyeduh teh seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Itu membuat orang berseru kagum pada keterampilan membuat tehnya. Dia memang secantik dirinya. Orang-orang mengatakan bahwa kamu adalah jenius nomor satu dari dinasti Jin. Tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu dalam hal bakat dan strategi. Longking yang mengeluarkan kain ungu dan dengan lembut menyeka cangkir teh di tangannya. Feng Feiyun membuka matanya dan tersenyum, karisma Nobel Long tidak ada bandingannya. Kudengar kamu baru berada di sini selama beberapa hari dan tujuh tuan dan dua raja muda telah bersujud di hadapanmu. Feng Feiyun hanya mengatakannya secara tidak langsung. Terus terang, mereka semua pernah tidur dengan Longking yang sebelumnya. Longking yang memelototi Feng Feiyun dan dengan lembut berkata, aku tidak sekuat itu, hanya orang jahat yang mengada-ada. Suaranya menyenangkan dan lembut. Mereka yang tidak mengenalnya akan berpikir bahwa dia adalah kecantikan tertinggi. Nyatanya, di luar tubuhnya, dia lebih baik dari wanita dalam segala aspek lainnya. Mungkin dia menganggap dirinya sebagai seorang wanita juga. Yang Nobel Long, kenapa kamu mencariku? Feng Feiyun bertanya. Minum teh dulu. Longking yang duduk di tanah dengan mantel bulu rubah putihnya. Gaunnya acak-acakan, memperlihatkan kakinya yang panjang dan ramping. Dia memegang cangkir teh di depan Feng Feiyun dan dengan lembut menatap Feng Feiyun dengan mata bulatnya yang besar. Wajahnya yang murni bertumpu pada lutut Feng Feiyun. Feng Feiyun tidak bergerak. Dia mengambil cangkir teh dari Longking yang dan menyesapnya, menikmati rasa di mulutnya. Ini adalah teh bunga yang paling biasa, tapi pahit tapi tidak astringen. Ini sedikit manis. Seberapa terampil Anda membuatnya terasa seperti ini? Longking yang tersenyum malu-malu dan merebut cangkir teh dari tangan Feng Feiyun. Dia kemudian mengambil cangkir teh lagi dan tersenyum penuh harap. Coba yang ini. Feng Feiyun mengambil cangkir teh dan menenggaknya dalam satu tegukan. Longking yang cemberut dan berkata dengan getir, kamu hanya harus berurusan denganku. Noble Long muda, apa yang kamu coba lakukan? Feng Feiyun tidak tertarik melihat seorang pria bertingkah genit di depannya. Jangan panggil aku yang Noble Long, panggil aku Miss Long. Longking yang memandang Feng Feiyun dengan menyedihkan. Feng Feiyun terdiam. Baiklah, baiklah, aku tahu kamu masih tidak menyukaiku. Longking yang berdiri dan duduk berhadapan dengan Feng Feiyun. Dia tersenyum menawan dan berkata, aku ingin membuat kesepakatan denganmu, Raja Ilahi. Akhirnya, dia langsung ke intinya. Kesepakatan apa? Feng Feiyun bertanya. Kesepakatan untuk mencuri negara. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Kaisar Jin tidak lagi berada di ibu kota. Namun, dia meninggalkan dekret yang menyatakan siapa yang akan naik tahta. Feng Feiyun tersenyum dengan tenang. Bagaimana kamu tahu tentang rahasia ini? Aku punya caraku sendiri. Longking yang mencondongkan tubuh ke arah Feng Feiyun dan berbisik di telinga Feng Feiyun, apakah kamu ingin tahu siapa yang memiliki dekret ini? Bab 576 Longking yang penuh percaya diri dan keanggunan. Dia menatap Feng Feiyun dengan mata hitam dan putihnya. Sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Kaisar pasti sudah mengeluarkan dekret sebelum meninggalkan ibu kota. Feng Feiyun tersenyum dan mengambil teko di atas meja untuk menuangkan cangkir, Permaisuri Beiming memiliki dekret. Jangan coba-coba menipuku. Anda harus membayar harga yang menyakitkan jika Anda ingin tahu siapa yang memilikinya. King Yang sedikit mengangkat kepalanya, memperlihatkan lehernya yang seperti batu giyok. Tangannya perlahan bergerak ke arah dagu Feiyun. Lapisan api muncul di kulit Feng Feiyun. Itu merah seperti darah dan panas. King Yang merasakan sakit dan dengan cepat menarik jarinya ke belakang. Dia menggigit bibirnya dan berkata, kamu tidak tahu bagaimana bersikap lembut dengan seks yang lebih adil, aku tidak akan menggodamu lagi. King Yang duduk tegak dan berkata, saya ingin 300 ribu batu roh. 300 ribu batu roh? Haha, kenapa kau tidak merampokku saja? Kata Feng Feiyun. King Yang menjawab dengan jijik, bah, rampok. Berapa tahun dan bulan yang dibutuhkan untuk mendapatkan 300 ribu batu? Mereka menjual seluruh dinasti jin kepadamu. Anda membuat keuntungan besar. 300 ribu batu roh adalah kekayaan yang sebanding dengan tambang abadi. Orang lain tidak akan bisa mengambil jumlah seperti itu. Namun, semua orang tahu bahwa Feng Feiyun telah merampok aulah perjudian dan mengambil setidaknya 300 ribu batu. Bagaimana King Yang bisa melepaskan kekayaan seperti itu? Feng Feiyun berkata, kamu harus tahu bahwa tidak sulit bagiku untuk membunuhmu di sini di ibu kota. Long King Yang tersenyum seperti bunga. Pengaruh yang mulia di ibu kota ilahi secara alami tak terduga. Membunuhku akan semudah membalik tanganmu. Tapi jika kau membunuhku, tidak ada yang tahu siapa yang memiliki dekret itu. Setelah dekret keluar dan kaisar baru naik tahta, hari-hari yang mulia di jin tidak akan begitu baik. Mendesah. Orang paling menakutkan di dunia ini bukanlah orang mati, hanya mereka yang tidak takut mati. Feng Feiyun tersenyum, baiklah. Saya akan memberi Anda 300 ribu batu roh, dapatkah Anda memberi tahu saya siapa yang memiliki dekret itu sekarang? Kesepakatan. King Yang sangat gembira. 300 ribu batu roh sudah cukup baginya untuk membangun sebuah sekte besar. Kata-kataku sangat berbobot. Feng Feiyun dengan lembut menyesap tehnya. Permaisuri Luo. King Yang mengirim pesan telepati ke Feng Feiyun, Permaisuri Luo adalah satu-satunya yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Dia cukup kuat sehingga kaisar memberinya dekret. Setelah kompetisi selesai, dia akan mengumumkan penerus kaisar berikutnya. Selain itu, kaisar juga memberinya jubah naga regal kepada kaisar baru. Jubah naga regal. Feng Feiyun menyipitkan matanya. Ini adalah simbol dari Raja Kekaisaran, salah satu dari lima pakaian dewa legendaris. Itu memiliki kekuatan misterius. Apa isi dekret itu? Feng Feiyun bertanya. Aku tidak tahu. King Yang mengangkat bahu. Bagaimana kamu tahu tentang rahasia ini? Feng Feiyun bertanya. Pipi Long King Yang memerah saat dia berkata dengan malu-malu, keluarga gadis Permaisuri Luo adalah keluarga Luo dari prefektur Kerajaan Tengah. Kepala keluarga Luo pernah berbicara panjang lebar dengannya. Untuk masalah yang menyangkut nasib seluruh dinasti, selir Luo Shen mungkin tidak memberitahu orang lain, tetapi dia pasti akan memberitahu pemimpin klan Luo dan membiarkan dia memilih sisinya terlebih dahulu. Setiap Permaisuri memiliki kekuatan kultivasi yang besar di belakang mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa membangun diri di Istana Kekaisaran. Jika jubah naga regal ada di tangannya, maka dia pasti tahu siapa yang diinginkan kaisar untuk menjadi penguasa dinasti berikutnya. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk bertemu dengannya. Yang Nobel Long, kamu benar-benar punya banyak teman, kamu bahkan tahu Tuan Klan Luo. Feng Feiyun tersenyum. Yang Mulia, bisakah Anda memberi saya 300 ribu batu roh sekarang? King Yang merentangkan lengannya yang seperti batu giok dan tersenyum. Feng Feiyun terkekeh tetapi tidak berencana mengeluarkan mereka. Yang Mulia, Anda memiliki posisi tinggi dalam dinasti dan gelar jenius nomor satu. Apakah Anda akan kembali pada kata-kata Anda? Mata King Yang berkabut seperti sutra. Pada saat ini, kereta sudah tiba di luar kota kekaisaran dan tiba-tiba berhenti. Turun, kata Feng Feiyun. Senyum King Yang membeku, Feng Feiyun, kamu tidak menginginkan reputasimu lagi. Aku bisa membuatmu kehilangannya dalam tiga hari. Feng Feiyun tidak takut sama sekali. Nona Long, silakan bertanya-tanya dan lihat dengan siapa Anda berbisnis. Selain itu, Anda menggunakan reputasi saya untuk mengancam saya. Ini adalah lelucon yang akan membuat dunia tertawa. Lain kali, ingat untuk mengambil uang terlebih dahulu sebelum mengirimkan barang. Tanpa peringatan apapun, Feng Feiyun meninjuk King Yang keluar dari kereta. Dia kemudian mengendarai kereta kembali ke kota kekaisaran. King Yang dengan lembut menyentuh tanah seperti daun yang jatuh sebelum terbang. Rambutnya berantakan dan wajahnya tertutup debu. Dia mengutuk, Feng Feiyun, kamu bajingan, ini tidak bisa berakhir. Untuk pertempuran tujuh besar, keamanan kota kekaisaran bahkan lebih ketat. Bahkan ada lebih sedikit orang yang bisa memasuki kota kekaisaran untuk menyaksikan pertempuran itu. Banyak orang diblokir di luar, dan hanya pembudidaya dengan status cukup tinggi yang bisa masuk. Ketujuh jenius ini adalah, Raja Ilahi Feng Feiyun, Pangeran Hongye dari dinasti Qian, Long Qingyang dari dinasti Tianlong, Dong Fang Jingzui dari klan Yin Go, Bei Ming Potian, Gu Chuo dari Heavenly Blade, dan Tuan Muda Musingzi dari alam kegelapan. Ketujuh dari mereka semuanya tidak biasa, masing-masing memiliki legenda sendiri. Mereka semua mendapatkan pertemuan kebetulan yang luar biasa, bakat alami dan tingkat kultifasi mereka jauh melebihi kultifator dari tingkat kultifasi yang sama. Berdiri di platform pertempuran, mereka seperti tujuh bintang biduk surgawi, sangat gemilang, mewakili kecakapan pertempuran terbaik generasi muda. Mereka adalah orang-orang jenius yang tiada tarannya, mengjulang tinggi dan sombong. Menurutmu siapa yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai empat besar? Seorang putri kecil berusia sekitar lima atau enam tahun memiliki mata yang cerah. Dia memegang cermin roh pelangi di tangannya yang putih dan lembut. Dia dikelilingi oleh lebih dari selusin tetua saat dia tiba di bawah panggung. Dia seperti bayi yang penasaran. Putri kecil ini bukan dari dinasti Jin atau dinasti atau kerajaan lainnya. Asal-usulnya sangat misterius dan semua pelayannya sangat kuat. Seorang lelaki tua berambut putih dengan tiga mata mengaktifkan tatapan surgawi dan memandang ketujuh orang jenius, melihat gambar ki mereka, yang terkuat adalah Dongfang Jing Sui dari klan Yin Go. Dia memiliki gambar ki regal supreme dan racun iblis di sekitarnya. Dia, jelas, dia mengembangkan seni iblis kuno. Seorang pelayan tua mendirikan kursi perunggu empuk di tanah dan menutupinya dengan tiga lapis dupa. Putri kecil itu terbang langsung ke kursi perunggu setinggi lima meter dan berdiri di atasnya. Dia memandang ketujuh orang jenius di platform pertempuran dengan mata bulat besarnya yang bersinar terang. Menghan lain dalam baju besi berapi-api berkata dengan suara gemuruh, Menurut pendapat saya, Pangeran Hongye pasti akan menjadi salah satu dari empat besar. Dia telah mengembangkan jalan suci emas ke tingkat ketujuh dan merupakan pembudidaya paling kuat di antara generasi muda. Dia juga telah menggunakan harta karun surgawi yang tiada taranya untuk memurnikan tubuhnya, jadi pertahanannya tak tertandingi. Beiming Potian Snortern Profound Chilling Armor adalah pertahanan terbaik di antara generasi muda, tidak ada yang bisa mematahkannya. Sepuluh atau lebih pelayan ini semuanya sangat kuat, penglihatan mereka luar biasa. Beberapa mahir dalam mengamati aura, beberapa mahir dalam mengidentifikasi harta karun, beberapa mengolah mata surgawi yang tak tertandingi. Dan seterusnya. Tapi tanpa kecuali, semua pelayan ini memiliki penampilan yang aneh. Tidak satu pun dari mereka tampak seperti orang normal. Beberapa memiliki tiga mata, beberapa setinggi lima meter, beberapa memiliki dua ekor logam, dan beberapa merangkak di tanah seperti monyet. Tentu saja, di dinasti Jin yang luas, ada banyak orang berpenampilan aneh, jadi tidak ada yang menganggapnya aneh. Bang, kamu tahu apa? Feng Fei Yun adalah satu-satunya yang bisa mencapai semifinal tanpa keraguan. Ning Suai angkuh dan sedikit merapikan pakaiannya. Tatapannya terpaku pada putri kecil yang berdiri di kursi perunggu besar. Pandangannya tertuju pada cermin roh di tangannya untuk waktu yang sangat lama. Mata putri kecil itu berbinar saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa begitu? Ini adalah rahasia internal. Aku membayar mahal untuk mendapatkannya, sebenarnya. Ning Suai bahkan tidak mendekati kursi sebelum dia dihentikan oleh dua orang dengan kepala sebesar batu kilangan. Salah satu dari mereka berteriak, berat, minggir. Ning Suai dengan tak berdaya mengangkat bahu pada putri kecil itu. Putri kecil itu sangat penasaran. Dia memberi isyarat kepada kedua pria itu untuk mundur sebelum bertanya, katakan padaku, katakan padaku, apa rahasianya? Sebenarnya Feng Feiyun dan putri Luofu pernah melakukan one night stand sebelumnya. Dia sengaja akan membiarkannya melompat lagi sehingga dia bisa langsung masuk empat besar. Ini adalah rahasia mutlak, saya tidak akan memberitahu orang biasa. Ning Suai secara misterius berjalan ke bagian bawah kursi dan sesekali menatap cermin roh di tangan putri kecil dengan kilatan serakah. Tentu saja, ini semua omong kosongnya sendiri. Namun, dia tidak sengaja mengenai paku di kepalanya. Hubungan antara Feng Feiyun dan putri Luofu memang ambigu, tapi tidak sesederhana one night stand. Beberapa tetua di samping putri kecil itu benar-benar ingin membuang Bi Ning Suai. Putri kecil itu baru berusia lima tahun, namun dia mengatakan hal-hal yang tidak cocok untuk anak-anak. Bukankah ini sengaja menyesatkan putri kecil? Namun, mereka hanya bisa bertahan setelah melihat ketertarikan sang putri kecil terhadap masalah ini. Mereka memelototi Ning Suai seolah ingin memakannya hidup-hidup. Ekspresi Ning Suai saat ini seperti pengculik anak, saya benar-benar tahu siapa yang akan menjadi pengantin pria dan menikahi putri Luofu. Siapa? Putri kecil itu menjadi semakin penasaran saat dia mengedipkan matanya. Ning Suai tiba-tiba menjadi penasaran, oh, adik perempuan, cermin roh di tangan Anda terlihat sangat akrab, saya pikir saya pernah melihatnya di rumah abadi tertentu sebelumnya. Dapatkah saya melihat lebih dekat? Bab 577 Putri kecil itu sangat polos dan murni. Dia berdiri di kursi perunggu tinggi dan menatap cermin tujuh warna di tangannya. Jari-jarinya yang putih dan lembut dengan lembut menyentuhnya. Permukaan cermin memiliki rune melingkar yang terlihat seperti riak air. Samar-samar orang bisa melihat rune gunung dan sungai seolah-olah ada dunia di dalam cermin. Ning Suai menjadi semakin tergoda setelah melihat cermin ajaib ini. Matanya hampir keluar saat dia mengjilat bibirnya dan berkata, adik perempuan, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu pasti benda suci dari rumah abadi-abadi. Jika saya melihatnya, mungkin saya akan dapat menemukan yang berbeda teknik di dalam. Seorang pria berambut emas dengan tinggi 5 meter dan tubuh seperti singa tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin dia tidak melihat melalui pikiran licik Ning Suai? Dia mengulurkan tangan dan mengangkat Ning Suai seperti elang mengambil anak ayam kecil, kamu berani mengingini harta roh putri kecil kita. Apakah kamu pikir aku tidak akan mencabikmu menjadi dua? Pria berambut emas ini sangat kuat. Telapak tangannya sepertinya mampu menghancurkan 10 ribu pond black tortoise steel. Tulang Ning Suai retak dari cengkramannya saat dia meringis kesakitan. Bos, ini salah paham. Salah paham. Saya seorang guru pencari harta karun dan menemukan bahwa cermin di tangan adik perempuan sangat misterius. Pasti ada banyak teknik yang melindungi belum diaktifkan. Haha, jadi Anda adalah guru pencari harta karun, maka Anda layak mati lebih banyak lagi. Pria berambut emas itu luar biasa kuat. Salah satu tangannya mencengkeram kaki Ning Suai sementara yang lain mencengkeram lehernya. Pria berambut emas itu bertubuh besar, jadi Ning Suai seperti anak kecil yang belum disapi dari susu ibunya. Retakan. Tulang belakang Ning Suai retak saat semua tulang di tubuhnya bergerak. Tubuhnya membungkuk 90 derajat seolah-olah hendak pecah menjadi dua, Miss, ini. Benar-benar salah paham. Aku, bukan guru pencari harta karun, aku, berbohong. Pria berambut emas itu tidak terlalu peduli. Wajah kasarnya mengungkapkan senyum ganas. Tidak hanya kekuatannya tidak berkurang, justru bertambah. Sangat menyakitkan hingga air mata Ning Suai hampir mengalir keluar. Berhenti. Siapa kalian? Dilarang membunuh orang di kota kekaisaran. Feng Feiyun terbang, suaranya membawa sembilan gelombang suara, menyebabkan tanah bergetar. Pria berambut emas itu melonggarkan cengkeramannya, tapi dia tidak melepaskan Ning Suai. Dia dengan dingin berkata, jadi itu Raja Ilahi. Bocah ini berani mengingini harta putri kecil kita. Membunuhnya wajar saja. Ning Suai menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tidak, saya baru saja berbicara tentang pertarungan pengantin pria dengan adik perempuan itu. Feng Feiyun tidak mengerti karakter Ning Suai. Dia pasti telah melihat harta berharga di tangan gadis kecil itu dan menjadi serakah. Itu sebabnya dia ditangkap. Putri kecil itu bermain dengan cermin roh pelangi dan berdiri di kursi perunggu yang tinggi. Dia mengedipkan matanya dan menatap Feng Feiyun. Kemudian, dia memerintahkan, Jin Yu, biarkan dia pergi. Setelah menerima perintah sang putri, pria berambut emas menurunkan Ning Suai. Dia dengan keras menamparkan bahu Ning Suai dan menyeringai, berat, kamu baik-baik saja. Kekuatan di balik tamparan ini begitu besar sehingga terasa seperti sebuah gunung menekan bahu Ning Suai. Organ dalam Ning Suai terguncang dan kakinya hampir menjadi lunak. Wajahnya menjadi pucat dan dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Feng Feiyun memperhatikan orang-orang ini sebelum segera pergi dengan Ning Suai. Mata Feng Feiyun memerah dan segera melihat bahwa Ning Suai terluka parah. Banyak tulangnya yang retak dan hampir hancur. Dia mengeluarkan pil roh tingkat ketiga kristal putih dan memberikannya ke Ning Suai. Setelah Ning Suai pulih, Feng Feiyun bertanya, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Apakah kamu tahu siapa orang-orang itu? Tubuh Ning Suai memancarkan cahaya putih saat efek obat dari pil roh menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali kekuatan untuk berbicara dan berkata, katakan padaku siapa mereka dan aku akan membuat mereka sangat menderita sehingga mereka berharap mereka mati. Jika saya tidak salah, mereka seharusnya berasal dari dunia yang beberapa dari mereka mungkin adalah yang mulia dari dunia yang karena mereka membawa aura abnormalitas. Kata Feng Feiyun dengan nada serius. Luf! Ning Suai setengah meter lebih pendek setelah mendengar ini dan langsung jatuh tersungkur. Sebelumnya, dia melakukan perjalanan ke gerbang neraka dan selamat dari para terhormat dari dunia yang Mengapa putri kecil dan yang terhormat dari dunia yang datang ke ibu kota? Ning Suai bingung. Sulit untuk mengatakannya, naga pemangsa surga tidak hanya menutupi seluruh dinasti Jin, tetapi juga memengaruhi dunia Yin dan Yang. Mungkin mereka datang ke ibu kota untuk menonton pertunjukan, atau mungkin mereka memiliki beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Kata Feng Feiyun. Ning Suai telah mencuri pot yang dimuliakan dari darah dari raja dunia yang sebelumnya, jadi dia sangat peka terhadap orang-orang dari dunia yang Dia takut mereka ada di sini untuk menangkapnya. Pada saat ini, tulangnya melunak dan dia tidak bisa bergerak. Udah selesai belum? Jika ya, maka saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya akan berpartisipasi di babak berikutnya. Ekspresi Feng Feiyun menjadi serius. Gelombang cahaya melingkari tubuhnya seperti rune yang mengerikan. Ning Suai bangkit dari tanah dan bertanya dengan heran, kamu tidak mendapatkan selamat tinggal di putaran ini. Feng Feiyun mengangguk, identitas saya telah terungkap sehingga banyak mata tertuju pada saya. Bahkan tiga direktur waspada terhadap saya, jadi mereka tidak dapat terus memberi perintah kepada Putri Luofu. Long Qingyang adalah orang yang mendapat selamat tinggal ini bulat. Tidak ada yang terlalu memperhatikan Feng Feiyun ketika dia masih menjadi penerus iblis. Namun, setelah identitasnya terungkap, semua orang waspada, setiap gerakannya tidak bisa lepas dari pandangan mereka. Tentu saja, Feng Feiyun tidak takut berkelahi. Sebaliknya, dia sudah lama ingin bertarung melawan keajaiban dunia. Siapa lawanmu di babak ini? Ning Suai memperhatikan ekspresi serius di wajah Feiyun dan menebak bahwa pertempuran ini akan sulit. Lawannya bukan lelucon. Dongfang Jing Sui, jawab Feng Feiyun. Apa, Jing Sui, ini sudah berakhir, aku pasti akan kalah. Ning Suai tidak terlalu memikirkan Feng Feiyun. Bagaimanapun, Dongfang Jing Sui telah terkenal selama bertahun-tahun dan merupakan salah satu dari tiga jenius muda teratas di dinasti. Dia tidak pernah kalah sebelumnya. Pertama seorang kultifator Dao, kemudian seorang kultifator jahat, seorang kultifator ganda. Sementara itu, Feng Feiyun hanya terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Terlepas dari ketenaran dan gelarnya sebagai jenius nomor satu dunia, yang lain tidak terlalu memikirkannya. Pada akhirnya, dia masih terlalu muda. Panggung surga. Dongfang Jing Sui mengenakan pelindung kulit badak perak. Tingginya delapan kaki dan memiliki penampilan yang menakjubkan. Jubah merah di punggungnya berkibar tertiup angin seperti bendera besar, memberi orang perasaan kekerasan yang haus darah, tetapi tidak kehilangan kepahlawanannya. Kaka, jangan khawatir, Feng Feiyun yang ingin menikahi putri Luo Fu adalah impian orang bodoh. Aku pasti akan mengalahkannya sehingga dia tidak bisa menikahi putri manapun. Tangan Jing Sui dibungkus dengan sisik besi yang terlihat seperti pelindung lengan berwarna hitam. Auranya menindas dengan aura yang mengjulang tinggi. Banyak keajaiban dari Yin Go berdiri di bawah panggung. Jing Yue menonjol seperti burung bangau di antara ayam. Dia mengenakan jubah bulu putih sambil memegang pipa, terlihat cukup elegan. Dia berkata, dia telah dewasa setelah empat tahun. Ya, dia hanya bocah empat tahun lalu, tapi sekarang. Kata Jing Sui. Itu cukup bagimu untuk menganggapnya serius. Bahkan berusaha sekuat tenaga mungkin tidak cukup untuk mengalahkannya. Jing Yue berkata dengan tenang. Aku akan mengalahkannya dalam delapan puluh langkah jika aku berusaha sekuat tenaga. Dongfang Jing Sui sangat percaya diri. Ki pertempurannya melonjak ke awan dan citraki dari tubuh tertinggi regal melonjak. Seorang lelaki tua keluar dari kerumunan. Ini adalah paman kedua dari Jing Yue dan Jing Sui. Dia mengendarai seekor kambing dan memegang tongkat kayu, Yue kecil. Jangan khawatir, aku akan memastikan bocah itu kalah sebelum dia menyadarinya. Seorang lelaki tua berjanggut putih dengan pakaian bertambal juga keluar. Dia adalah paman ketiga dari Yin Go dan tersenyum, Yue kecil. Apakah kamu ingin dia menang atau kalah? Jika anda ingin dia menang, maka saya akan melumpuhkan saudara anda sekarang. Paman keempat dan kelima juga keluar. Semuanya berpakaian compang kemping dan mengobrol. Tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah bos teratas dari klan terkaya di dunia. Mereka tampak seperti pengemis dengan pakaian lusuh mereka. Paman kedua berkata, apa yang kamu tahu? Tentu saja Little Yue ingin dia kalah. Jika dia menang dan ingin menikahi sang putri, apa yang akan terjadi pada Little Yue-er? Kalau begitu aku akan mematahkan kakinya sekarang sehingga dia tidak bisa naik ke atas panggung. Paman keempat memelototi mereka. Beberapa lelaki tua itu segera mulai berkelahi, saling memukuli di tanah seperti sekelompok bajingan tua yang berkelahi. Jing Yue menghela nafas dan mendongak. Dia melihat Feng Feiyun datang dan menganggup padanya sambil tersenyum. Feng Feiyun balas tersenyum padanya. Penonton yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah panggung surga. Beberapa datang untuk nama Dong Fang Jing Sui sementara yang lain datang untuk Feiyun. Banyak yang ingin tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Salah satunya adalah serdadu ketiga di daftar atas sementara yang lain adalah serdadu ketiga di daftar bawah. Pertempuran ini pasti akan menjadi yang terbaik. Beberapa orang diam-diam memasang taruhan baru, dan banyak yang memasang taruhan besar di atasnya. Grand Tutor, Grand Tutor, dan Grand Cancellor secara pribadi duduk di atas seperti tiga dewa di sebuah kuil. Tidak ada yang berani melihat langsung kepancaran mereka. Keajaiban pagoda berkumpul di bawah panggung untuk menyemangati Feng Feiyun. Lagi pula, Feng Feiyun adalah murid dari pagoda dan satu-satunya yang masih berdiri. Pagoda adalah tanah suci nomor satu di dunia ini. Jika Feng Feiyun kalah, maka itu berarti pagoda juga kalah. Putri Luofu yang cantik dan Longse-nya yang tampan juga tiba. Mereka masing-masing berdiri di satu sisi dengan banyak pejabat di belakang mereka. Ada juga beberapa foto besar dari dunia kultivasi bersama mereka. Dongfang Jingsui terlalu terkenal karena kecakapan bertarungnya. Dia mengalahkan lawan-lawannya dalam tiga langkah dalam pertarungan sebelumnya. Banyak orang mengkhawatirkan Feiyun, termasuk Sang Putri. Bab 578 Dongfang Jingsui juga berjalan dan mendarat di atas panggung dengan aura yang luar biasa, menyebabkan seluruh panggung bergetar. Hambatan di sekitar panggung juga bergetar. Ini adalah formasi tak terlihat yang dibuat oleh raksasa, tetapi di bawah tekanan langkah Dongfang Jingsui, itu tampak seperti empat tirai air yang mengambang di langit. Setiap tahap memiliki penjaga tingkat raksasa untuk mencegah kematian terjadi. Mereka akan bertindak pada saat yang paling genting untuk mencegah terjadinya tragedi. Pelindung panggung surga adalah seorang lelaki tua yang ditutupi tambalan. Dia berdiri di samping panggung dan tersenyum pada Feng Feiyun. Kerutan di sekitar matanya ditarik ke belakang. Ini adalah bos ketiga dari Yin Go. Feng Feiyun, mundur. Aku tidak ingin kau kalah terlalu parah. Dongfang Jing menangkupkan tinjunya, baju besi di tubuhnya memantulkan sinar matahari, menyilaukan, seolah-olah dia adalah dewa perang lapis baja. Dia tidak meremehkan Feng Feiyun, dia hanya ingin mengalahkan Feng Feiyun agar dia tidak menjadi pengantin pria. Jika Feng Feiyun mundur, dia tidak harus melawan Feng Feiyun. Feiyun membalas, siapa yang tahu siapa yang akan menang atau kalah. Saya sudah lama ingin melihat teknik kultifasi ganda Anda, saya tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Berdengung. Bel yang keras berbunyi. Keduanya menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Feng Feiyun selangkah lebih maju. Cahaya putih yang menyilaukan terbang dari tangannya dan berubah menjadi pedang sepanjang 7 meter selebar pintu. Ini diringkas dari esensi senjata surgawi, jadi itu sangat tajam dan bisa memotong harta roh. Tangan Dongfang Jing Sui membuka dan menutup. Seolah-olah dia memegang lautan awan di telapak tangannya. Sebuah kota baja terbang keluar dari lautan awan. Dari seukuran buah kenari, lambat laun tumbuh hingga puluhan meter. Rune terbang di sekitar kota, dan energi darah melonjak. Ini adalah, akar jahat, Dongfang Jing Sui, sebuah fondasi yang terbentuk dari energi iblis. Itu sekokoh benteng dengan 100 ribu rune jahat terukir di atasnya. Bahkan harta roh tidak akan mampu menghancurkannya. Bang. Pedang yang dibentuk oleh esensi senjata surgawi menebas kota iblis, memotong ratusan akar. Serangkaian ledakan terdengar, dan percikan terbang keluar. Api seukuran telapak tangan terbang keluar dan mendarat di tanah, membakar lubang yang dalam di panggung. Tapi pada akhirnya, itu tidak sepenuhnya menghancurkan kota iblis. Mata Dongfang Jing Sui seperti kilat ilahi, satu adalah mata ilahi sedangkan yang lainnya adalah mata iblis. Mata dewa di sebelah kanan memancarkan sejumlah besar cahaya suci putih, dan simbol tai chi memadat di pupilnya, berputar dengan cepat. Awan hitam keluar dari mata iblis di sebelah kanan, dan kerangka putih duduk bersila di awan. Tubuh kerangka putih itu membawa kekuatan yang aneh dan ganas. Kedua kekuatan ini keluar bersamaan, mengguncang langit dan bumi. Feng Feiyun memegang pedangnya secara horizontal, bilahnya berputar di udara saat dia berteriak, kaisar naga menembus matahari. Seberkas cahaya pedang ditembakkan dari esensi senjata. Itu sangat tajam sehingga banyak pembudidaya harus menutup mata, agar penglihatan mereka tidak rusak parah. Mengaum Raungan naga bergema Gelombang energi emas terkondensasi menjadi naga ilahi yang berkelok-kelok. Diagram Taiji yang terbang keluar dari mata dewa kanan Dongfang Jingsui dihancurkan oleh pedangki. Seolah-olah itu menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. White bonnets yang sedang duduk bersila di dalam kabut hitam, sepertinya sedang duduk di tepi lubang hitam. Sepasang mata tulang perlahan terbuka, di mana ada dua kemegahan berwarna darah spiritual. Dua lengan tulang terentang dan mencubitki pedang berbentuk naga emas. Dongfang Jingsui mengolah mata Taiji gerbang dao dan mata iblis suci dari buku iblis kuno pada saat yang bersamaan. Mata iblis suci telah mencapai tingkat Divine Wittering. Itu bisa mengubah mata menjadi kerangka dan teknik menjadi tulang putih. Mata iblis suci dapat memblokir semua teknik ilahi di dunia. Ini adalah kerangka iblis suci. Itu langsung meraih energi pedang dan menelannya untuk menghaluskan tulang. Dongfang Jingsui sama sekali tidak sederhana. Dia mampu memahami tatapan iblis suci dari buku tebal iblis yang tidak lengkap. Bahkan orang bijak dari jalan jahat mungkin tidak mampu melakukannya. Sarjana itu sedikit tergerak. Jari-jarinya bergerak seolah sedang menghitung hasil dari pertempuran ini. Namun, meski disebut sarjana, dia tidak tahu segalanya di dunia ini. Feng Feiyun adalah seseorang yang tidak dapat dihitung sementara Dongfang Jingsui mengembangkan penghalang jahat yang dapat menyembunyikan surga. Dia juga tidak bisa memprediksi hasil dari pertempuran ini. Feng Feiyun baru berkultivasi selama beberapa tahun namun dia sudah bisa bertarung melawan keajaiban generasi muda. Kecakapan bertarungnya sebanding dengan raksasa setengah langkah. Tingkat peningkatan ini mencengangkan. Meskipun Suyun tidak bisa melihat pertempuran itu, telinga dan niat sucinya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak perlu menggunakan matanya untuk merekonstruksi adegan dalam pikirannya. Ledakan Awan emas membumbung tinggi dan mengambil bentuk regal supreme, memberikan perasaan seorang penguasa yang turun ke langit. Ini adalah citra Ki Dongfang Jingsui, regal supreme fisik. Saat gambar Ki ini muncul, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah dia mengendalikan seluruh dunia dan semua hal harus mendengarkan perintahnya. Hanya para jenius terkemuka yang bisa memiliki aura yang sama dengan mereka. Ini sama seperti ketika harta berusia 10 ribu tahun muncul. Seorang jenius sejati juga akan membawa citra Ki, memungkinkan pencapaian masa depan mereka menjadi luar biasa. Gambar Ki dan mata iblis suci bergabung menjadi lebih kuat. Kerangka putih yang duduk di kabut hitam tiba-tiba membesar dua kali lipat dan mengambil inisiatif untuk menyerang Feng Feiyun. Pandangan Phoenix Surgawi Mata Feiyun berubah merah dengan cahaya berapi-api di sekitar tinjunya. Itu berubah menjadi dua burung Phoenix dengan paru seperti kait dan bulu menyala yang indah. Masing-masing memiliki lebar sayap lebih dari 20 meter. Kedua burung Phoenix itu bergegas maju pada saat bersamaan. Nyala api mereka membuat seluruh dunia menjadi merah. Bahkan tanah sepertinya telah berubah menjadi magma. Setelah mencapai tingkat keempat, tatapan Phoenix Surgawi Feng Feiyun menjadi lebih kuat. Dia bisa memadatkan untayan jiwa Phoenix untuk melepaskan Heavenly Phoenix Gaze. Meskipun Mata Iblis Suci adalah seni suci dari sekte iblis dan sangat sedikit orang yang berhasil mengolahnya, Mata Phoenix Surgawi adalah kemampuan Mata Ras Yau Phoenix dan jauh lebih ajaib daripada Mata Iblis Suci. Munculnya burung Phoenix membakar kabut hitam. Bahkan citra Kidong Fang Jing Sui, regal Supreme Pisik, terpengaruh. Itu akan meleleh dan terbakar. Ledakan Kerangka putih yang dipadatkan oleh Mata Iblis Suci runtuh di bawah serangan gabungan dari dua burung Phoenix. Kerangka dan kabut hitam dimakan oleh burung Phoenix. Tidak buruk, Dong Fang Jing Sui berdiri diam dengan cahaya putih di sekujur tubuhnya. Krune putih muncul di dahinya, tampak seperti akar pohon. Sementara Feng Feiyun memikirkan hal ini, daun hijau kecil tumbuh dari dahinya. Itu hanya seukuran kuku dan berwarna hijau seperti batu giyok. Kekuatan hidup yang mengerikan mengalir di dalamnya. Setelah itu, daun hijau kedua, daun hijau ketiga. Akhirnya, pohon kehidupan suci tumbuh dari gelabelanya. Tingginya lebih dari 3 meter dan setebal mulut mangkuk. Itu memiliki batang putih dan daun hijau. Itu terpancar dengan cahaya harta karun dan bintik cahaya bintang. Sebuah pohon suci ditanam di antara alis. Adegan ini sangat ajaib dan membuat banyak orang mendesah takjub. Teknik tertinggi seperti apa yang dikembangkan Dongfang Jingsui? Ini, ini adalah seni suci dari bagian pertama kitab suci dao, pohon suci yang abadi. Li Xiaonan adalah orang pertama yang mengenali teknik Dongfang Jingsui. Istana roh suci menyimpan 3 dari 8 kitab suci. Dulu ada 4 tapi 1 dicuri. Xiaonan cukup beruntung untuk membaca salah satu kitab suci dan membacanya. Itu sebabnya dia langsung tahu tentang teknik Dongfang Jingsui. Dahulu kala, sekte dao berkembang pesat. Penggarap dao dapat ditemukan di seluruh 5 dinasti besar. Ada sekte abadi dan sekte dao yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, sekte dao mengalami perselisihan internal. Dalam perselisihan internal itu, manual kultivasi, hukum dao, dipecah menjadi 8 bagian dan tersebar di seluruh dunia. Sepertinya bagian pertama ada di klan Yin Gou. Hukum dao adalah salah satu dari 3 kitab suci besar di dunia. Bahkan satu halaman dari salah satu kitab suci adalah harta tak ternilai yang akan menyebabkan sekte besar di dunia taoisme memperebutkannya. Klan Yin Gou hanya berhasil membeli beberapa halaman dari seorang pedagang, bahkan tidak cukup untuk satu jilid. Kata master klan. Setiap orang akan mengingini 3 kitab suci yang agung. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan menunjukkannya kepada orang lain. 3 dari 8 kitab suci berada di istana Roh Suci. Tidak ada yang berani mencurinya mengingat betapa kuatnya istana itu. Yang terakhir berada di istana Cakrawala Gerbang Dao. Meskipun Gerbang Dao tidak sekuat sebelumnya, itu masih menjadi penguasa sekte terpencil. Itu memiliki master sekte, 2 titans, 3 untet eret, dan 4 star mansions. Para pembudidaya yang tidak terafiliasi dari 3 sekte Daois besar semuanya sangat senior di dunia kultifasi. Mereka adalah raksasa tingkat 9 yang telah hidup selama lebih dari 700 tahun. Meskipun mereka tidak berkultifasi di sekte Daois, mereka akan segera kembali jika seseorang berani mengingini harta suci mereka. Dengan tokoh-tokoh penting yang mengawasi tempat itu, itu sudah cukup untuk melindungi hukum Dao. Adapun 4 lainnya, keberadaan mereka tidak diketahui. Bahkan jika seseorang menemukannya, mereka tidak akan menunjukkannya kepada orang lain. Yin Go menghabiskan banyak uang hanya untuk membeli beberapa halaman pertama kitab suci Dao. Kekayaan klan lebih dari cukup untuk melindungi halaman-halaman ini. Jing Sui memiliki pohon abadi di atas kepalanya dan kota di tangannya. Dia menginjak tanah dan melayang ke langit, mengincar kepala Fei Yun. Feng Fei Yun secepat raksasa, tubuhnya berubah menjadi bintang jatuh. Ketajaman esensi senjatanya tak terbendung. Satu tebasan menembus awan jahat di sekitar Jing Sui dan memotong lengan kanannya. Luf! Darah berceceran di mana-mana. Energi pedang terlalu kuat dan lengannya berubah menjadi bubur berdarah. Dengan pohon abadi, aku bisa menumbuhkan kembali leherku bahkan jika kamu memotongnya. Pohon itu tampaknya hidup kembali dan menyerap energi roh di udara. Lengan kanannya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Hanya dalam waktu satu napas, itu telah sepenuhnya tumbuh kembali. Bab 579. Ketajaman esensi senjata surgawi dapat menembus harta spiritual. Bahkan kota iblis akar iblis Dongfang Jing Sui tidak dapat menahannya. Setiap serangan bisa memotong ratusan akar kota iblis. Tapi teknik Dao Dongfang Jing Sui bukanlah lelucon. Pohon suci yang abadi di antara alisnya hampir tidak bisa dihancurkan. Ini adalah teknik suci dari hukum Dao, salah satu yang terbaik di dunia. Dongfang Jing Sui telah mampu memahami pohon suci yang abadi dari beberapa halaman pertama hukum Dao. Tingkat pemahaman ini sebanding dengan seorang Taois yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Pohon suci setinggi 3 meter tumbuh dari dahinya. Batangnya yang putih dan dedaunan hijau memberinya aliran energi yang stabil. Of! Feng Feiyun menerobos pertahanan Dongfang Jing Sui lagi. Menggunakan sliff samsara, dia terbang di belakangnya dan menusupkan pedangnya ke tubuhnya. Aliran darah merah mengalir dari lukanya. Pisau ini langsung menembus limpa Dongfang Jing Sui. Karena bilahnya lebar, itu seperti papan pintu. Bila ini tertanam di tubuhnya, dan seolah-olah dia terbelah menjadi dua bagian. Pohon suci yang abadi sekali lagi meledak dengan energi kehidupan, menyembuhkan tubuh Dongfang Jing Sui dengan kecepatan yang terlihat. Cahaya putih menyilaukan keluar dari luka. Kekuatan yang kuat melonjak ke lengan Feng Feiyun, membuat tulangnya mati rasa. Mengaum! Dongfang Jing Sui melolong dan mengeluarkan awan hitam dari mulutnya. Itu seperti lautan petir yang menabrak Feng Feiyun. Pakaian Feng Feiyun berubah menjadi debu, memperlihatkan baju besi emas di bawahnya. Ini adalah satu set baju besi yang diturunkan dari generasi ke generasi God Kings. Jumlahnya ada tujuh buah, penutup dada, dua pelindung lengan, dua pelindung kaki, satu penutup dada, dan satu penutup perut. Armor God King dibuat dari flame adamantin. Itu sangat kokoh, dan tidak rusak selama lebih dari 6.000 tahun. Feng Feiyun mengenakan baju zirah, dan kulitnya bersinar kemasan. Dia tampak seperti dewa lapis baja emas. Jiwa binatang terbentuk di meridiannya, dan pori-porinya meraung dengan raungan binatang. Tulangnya menjadi transparan, seperti sepotong batu giyok, Xiao Chen meninju, dan semburan jiwa perang binatang eksotis terbang keluar. Satu pukulan melepaskan 9.998 jiwa pertempuran binatang eksotis. Kekuatan ini benar-benar mengguncang dunia. Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan membelah bumi. Dong Fang Jing Sui juga bertarung dengan gila-gilaan. Dia mengulurkan tangannya dan memadatkan awan abadi di satu tangan dan penghalang iblis di tangan lainnya. Kedua awan itu bergerak di tangannya dan dia sepertinya telah berubah menjadi dewa yang menguasai langit dan bumi. Ledakan. Kedua kekuatan bentrok di atas panggung, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Penghalang di sekitar panggung hampir rusak. Raksasa yang menjaga panggung dengan cepat mengeluarkan harta roh dalam bentuk perisai untuk menyegel panggung lagi. Pada saat yang sama, penghalang susunan di sekitar cincin pertempuran dihancurkan oleh gelombang kejut yang dahsyat. Jika bukan karena cahaya dari senjata spiritual yang memblokir energi yang tersebar, beberapa penonton di bawah battle ring akan terbunuh. Bos ketiga menyekak keringat di dahinya, kedua bocah ini, mengapa aku tidak sekuat ini ketika aku masih muda? Ini bukan pertarungan antara generasi muda, ini adalah pertarungan sampai mati antara orang-orang besar di dunia kultivasi. Feng Feiyun mengendalikan lebih dari 9000 jiwa perang binatang eksotis dan menyatukan mereka menjadi satu kepalan tangan untuk melawan Jing Sui secara langsung. Setiap pukulan memiliki kekuatan untuk membelah bumi. Jing Sui terkenal dengan kekuatan ofensifnya, mampu membunuh seorang raja muda dengan satu tamparan. Di sisi lain, Feng Feiyun terkenal dengan kecepatannya. Namun, dia tidak menggunakan keuntungannya dan memilih untuk melawan Jing Sui secara langsung. Banyak orang mengira dia gila. Gemuruh. Serangkaian serangan, semuanya merupakan konfrontasi yang paling ganas, mengguncang platform pertempuran, dan retakan muncul di beberapa tempat. Ini adalah panggung yang terbuat dari batu giok cair dengan lebih dari 10.000 jimat di dalamnya. Namun, itu tidak bisa menahan serangan dari keduanya dan bisa runtuh kapan saja. Feng Feiyun satu tingkat lebih rendah dari Jing Sui. Meskipun fisiknya kuat, dia mungkin kalah lebih awal jika dia melawan Jing Sui secara langsung. Seorang lelaki tua dengan kipas bulu menghela nafas. Mata cendikiawan itu berbinar. Dia memiliki pendapat yang berlawanan, kekuatan Feng Feiyun berasal dari fisik dan daya tahannya yang kuat. Sementara itu, kekuatan Jing Sui berasal dari seninya dan membutuhkan energi ungu dalam jumlah besar sebagai fondasinya, sehingga akan dikonsumsi dengan cepat. Mungkin Feng Feiyun ingin melawan Jing Sui secara langsung karena dia ingin menghabiskan energi ungu di tubuhnya. Begitu itu terjadi, kekuatan bertarungnya secara alami akan hilang. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pada level Dongfang Jing Sui, dan tiannya seperti lautan. Bahkan jika dia bisa menyimpan jutaan helai energi roh Istana Valet, jumlahnya masih sedikit. Membuka 360 meridian sama seperti 360 sungai ilahi yang dapat terus menarik energi roh dari dunia ke dalam tubuh untuk mengisinya. Sarjana itu berkata, namun, Jing Sui menggunakan teknik kultivasi ganda sehingga dia dapat menggunakan 10 kali kekuatan seorang kultivator pada tingkat yang sama. Pada saat yang sama, konsumsi energi ungu juga 10 kali lipat dari seorang kultivator biasa. Kecakapan pertempuran Dongfang Jing Sui memang melonjak dan tak terbatas, menyebabkan udara berubah menjadi besi cair. Jika itu adalah orang biasa, tidak mungkin bagi mereka untuk menahan kekuatan 9.998 jiwa binatang buas yang aneh, tetapi dia bisa. Kemampuan ilahi dan teknik iblis yang dia keluarkan sangat mencengangkan, mencapai kekuatan 7,5 naga harimau. Ini adalah kekuatan raksasa setengah langkah. Dia hanya berada di level kelima namun dia bisa melepaskan 7,5. Feng Feiyun, mencoba menghabiskan energiku dengan kekerasan itu tidak bijaksana. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, aku memiliki pohon suci yang abadi dengan pasokan energi yang tak ada habisnya. Aku tidak akan merasa lelah bahkan jika aku bertarung selama sebulan. Teriak Jing Sui, menyebabkan dunia bergetar. Dia melepaskan 18 bayangan tinju seukuran gunung kecil. Mandat surga tingkat kelima biasa diperlukan untuk memulihkan diri saat berperang. Jika tidak, mereka akan kehilangan terlalu banyak energi setelah seribu gerakan, yang memengaruhi kekuatan pertempuran mereka. Namun, Dong Fang Jing Sui adalah orang gila. Dia menggunakan seni ilahi Sekte Dao dan seni iblis Sekte Iblis pada saat yang sama. Konsumsinya 10 kali lipat dari orang biasa, tapi dia tidak merasakan konsumsi sama sekali. Istana pusat sifunya lebih dari 100 kali lebih besar dari orang biasa. Itu seperti samudera ungu. Ini adalah kekuatan seorang jenius sejarah. Tidak perlu khawatir tentang kelelahan. Feng Feiyun tersenyum, Bukankah kamu mengatakan kamu akan mengalahkanku dalam 80 gerakan? Berapa banyak yang sudah kita lawan? Aku takut lebih dari seribu. Kedua kultivasi mereka sangat tinggi. Hanya dalam seperempat jam singkat, mereka telah bertukar lebih dari seribu gerakan. Pertempuran mereka menghancurkan bumi. Tidak banyak pembudidaya yang bisa melihat sosok mereka. Banyak orang hanya bisa mendengar serangkaian suara keras. Kalau begitu aku akan menunjukkan teknikku yang sebenarnya, aku akan membiarkanmu kehilangan isi hatimu. Jing Sui berdiri tegak dengan ekspresi serius. Bayangan iblis keluar dari dadanya. Itu memiliki penampilan yang ganas dan benar-benar hitam, mengjulang setinggi puluhan meter. Ini adalah bayangan hitam yang mendominasi. Feng Feiyun tampak seperti semut di depannya. Ledakan. Bayangan hitam itu mengulurkan tangan dan melepaskan telapak tangan raksasa yang langsung menghempaskan Feng Feiyun. Kekuatannya telah mencapai level delapan naga harimau. Perlu diingat bahwa kekuatan sembilan naga harimau adalah kekuatan raksasa. Meskipun hanya ada perbedaan numerik antara kekuatan tujuh dan delapan naga harimau, perbedaan kekuatannya beberapa kali lebih besar. Naga harimau berkepala delapan sudah dianggap sebagai master di antara setengah langkah. Ya Tuhan, Jing Sui sebenarnya membudidayakan benih jahat. Seorang master sekte membanting meja dan berdiri dengan kaget. Benih iblis adalah sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada akar iblis. Bahkan di zaman kuno, tidak banyak orang di sekte iblis yang bisa mengolah benih iblis. Begitu mereka membudidayakan benih iblis, mereka akan segera menjadi pemimpin sekte iblis berikutnya. Meskipun benih iblis Dongfang Jing Sui hanyalah bayangan dan terlihat sangat ilusi, semua orang percaya bahwa jika dia diberi waktu seratus tahun, dia pasti bisa mengolah benih iblis yang sebenarnya. Dia bahkan mungkin bisa membangun gerbang iblis baru. Keberuntungan dan persepsi besar seperti apa yang diperlukan untuk berhasil menumbuhkan dua kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini dengan munculnya, benih iblis, dan pohon suci, pada saat yang sama. Banyak tembakan besar saling melirik dan merasakan tekanan. Jing Sui pasti akan tumbuh menjadi pemuasa super di masa depan. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa bersaing dengannya. Bayangan raksasa menyerang lagi dengan kekuatan begelombang. Feng Feiyun berdiri di atas panggung dengan bejana perunggu mengambang di dantiannya. Itu menyatu dengan swift samsaranya. Saat tangan bayangan itu menyentuh tubuhnya, ia berinisiatif untuk jatuh dari panggung. Namun, di mata para penonton, dia tampak seperti diterbangkan oleh bayangan. Dia muntah darah dan jatuh dari panggung. Feng Feiyun jatuh dari panggung dan menyeka darah dari bibirnya dengan lengan bajunya. Dongfang Jing Sui, aku tidak berharap kamu menumbuhkan benih jahat. Aku menerima kekalahanku. Huff, selamat tinggal. Wajah Feng Feiyun pucat seolah-olah dia terluka parah. Dia dengan cepat mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Meskipun dia berkata bahwa dia menerima kekalahannya dengan sepenuh hati, semua orang yang hadir dapat mendengar bahwa dia sama sekali tidak yakin. Jing Sui sama sekali tidak merasa senang. Matanya menjadi serius saat dia menatap punggung Feng Feiyun. Ada yang tidak beres. Jing Sui adalah pemenangnya. Meskipun Feng Feiyun dikalahkan, tidak ada yang berani meremehkannya. Lagi pula, Jing Sui membudidayakan pohon suci abadi serta benih jahat. Dengan dua teknik ini, dia tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Dia bahkan bisa dianggap sebagai pahlawan di kalangan generasi yang lebih tua. Pertandingan kedua adalah antara Pangeran Hongye dan Heavenly Sabre Gucuo. Feng Feiyun pergi dengan sangat cepat. Dia hanya mendapatkan kembali warnanya ketika dia mencapai daerah terpencil. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang terluka. Dia berubah menjadi gumpalan asap dan melewati istana kota kekaisaran, langsung menuju istana kekaisaran. Dia jelas melihat Long King yang membisikkan sesuatu kepada Long Xenya di atas panggung. Kemudian, Xenya pergi dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, Kanselir Agung Beiming Mosou juga pergi dengan tenang. Feng Feiyun merasa gelisah. Itu sebabnya dia berpura-pura kalah dari Jing Sui. Jika tidak, Dong Fang Jing Sui tidak akan mudah mengalahkan Feng Feiyun bahkan dengan pohon suci dan benih iblis. Butuh setidaknya 100 ribu gerakan untuk menentukan pemenangnya. Plus, Feng Feiyun memiliki kapal perunggu kuno. Jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya tidak akan diketahui. Sepertinya Long King yang memberitahu Long Xenya tentang dekrit itu. Aku harus pergi ke istana kekaisaran secepat mungkin. Jika mereka mendapatkan dekrit itu terlebih dahulu, itu akan terlambat. Feng Feiyun bahkan lebih cepat. Dia dengan cepat tiba di luar istana kekaisaran. Gerbang terbuka lebar dengan empat jenderal yang tidak dikenal berjaga di luar. Bab 580 Istana kekaisaran terletak di kedalaman kota kekaisaran. Kaisar Jin dan selir harem kekaisarannya tinggal di sini. Tanpa dipanggil, pejabat asing tidak diperbolehkan masuk ke istana. Kepala 18 Markuise Surgawi, Butler Markis, hampir dieksekusi dengan seribu luka karena dia membobol harem kekaisaran. Ketika Feng Feiyun tiba di luar istana, dia merasakan suasana yang tidak biasa. Dia samar-samar bisa merasakan aura pembunuh seolah-olah ada niat membunuh yang tersembunyi di kegelapan. Gerbang istana besar yang tingginya puluhan meter dibuka lebar. Empat ahli istana kekaisaran yang mengenakan baju besi berat berdiri di pintu masuk istana. Armor itu tidak hanya menutupi tubuh mereka, tetapi juga menutupi setiap inci kulit mereka, termasuk gigi dan mata mereka. Mereka adalah empat monster baja. Ini adalah logam terberat di dunia, baju zirah yang ditempa dari Black Tortoise Steel. Setiap inci dari tubuh mereka disegel, dan di armor, ada jimat pertempuran yang terlihat seperti pelat besi. Setelah jimat pertempuran diaktifkan, baju besi di tubuh mereka akan menjadi tidak bisa dihancurkan dan bisa menahan serangan paling tajam di dunia. Berhenti, istana kekaisaran adalah area terlarang. Kamu tidak boleh masuk tanpa izin. Salah satu ahli kekaisaran yang membawa tombak setebal mangkuk berteriak. Suaranya berasal dari armor tebal dan sangat membosankan. Meskipun mata mereka disegel, niat ilahi mereka sangat kuat. Bahkan seekor lalat tidak akan bisa lepas dari niat ilahi mereka. Feng Feiyun pernah ke istana kekaisaran sebelumnya, jadi dia cukup akrab dengan para ahli kekaisaran yang menjaga istana. Meskipun mereka berempat ditutupi baju besi tebal, fluktuasi energi yang berasal dari tubuh mereka bukanlah drakonik marsial ki yang dibudidayakan oleh para ahli kekaisaran. Sebaliknya, mereka membawa sedikit kedinginan. Jelas, mereka bukan lagi ahli kekaisaran. Feng Feiyun mengendus udara dan mencium bau samar darah. Ada jejak pertempuran di tanah. Meskipun formasi ilusi diatur oleh master formasi, itu tidak bisa lepas dari tatapan Phoenix surgawi Feng Feiyun. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi di istana kekaisaran. Ketika Feng Feiyun tiba di luar istana kekaisaran, seorang kasim tua dengan ekspresi seperti elang dengan cepat bergegas menuju kedalaman istana. Feng Feiyun berteriak, Beraninya kamu. Apakah kamu tidak menyadari bahwa aku adalah Raja Ilahi dari dinasti? Maaf, Tuan Raja Ilahi, tolong tunjukkan kami perintah Raja Ilahi. Kalau tidak, bawahan ini tidak akan membiarkanmu lewat. Pakar istana kekaisaran memegang tombak di tangannya. Ada aura dingin mengalir di sekitar ujung tombak. Secara alami, token Raja Dewa tidak bersama Feng Feiyun. Itu disimpan di istana Tirk. Namun, situasi hari ini agak halus. Penjaga istana Tirk telah diganti. Bahkan jika Feng Feiyun membawa token Raja Dewa bersamanya, dia tidak akan bisa memasuki istana Tirk. Longse-nya pasti sudah menginvasi istana. Jika dia mengambil dekrit dari permaisuri Luo, dia akan dapat mengubah isinya dan mengumumkannya ke dunia saat ini. Kemudian, posisinya sebagai kaisar baru akan dikonfirmasi. Jika Feng Feiyun dan Putri Luofu ingin membalikkan keadaan, itu akan dianggap sebagai pemberontakan. Dia tidak tahu sudah berapa lama Senya berada di istana. Dia bahkan mungkin mendapatkan dekrit itu. Pada saat ini, sudah terlambat bagi Feng Feiyun untuk meminta bala bantuan. Dia hanya bisa memaksakan jalannya. Oke, kemarilah, akan kutunjukkan perintah Raja. Feng Feiyun berpura-pura merogoh saku dadanya dengan senyum ramah. Pakar kekaisaran agak ragu-ragu. Dia tahu bahwa perintah Raja tidak bersama Feng Feiyun dan bahwa Feng Feiyun pasti akan membunuhnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain pergi. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan di tangannya sementara jimat besi di punggungnya bersinar terang. Dia perlahan berjalan menuju Feng Feiyun. Tiga ahli lainnya di belakangnya juga memperhatikan ini dan memancarkan Aura Samar, siap menyerang kapan saja. Mereka adalah kematian dari klan Beiming. Mereka semua telah mengalami banyak pertempuran dan merupakan pembudidaya terkemuka. Mereka bisa merasakan bahaya dengan segera. Suara mendesing. Ketika ahli ini hanya berjarak tiga langkah dari Feng Feiyun, Feng Feiyun tiba-tiba mengeluarkan tangannya dari saku dadanya. Cahaya putih yang menyilaukan ditembakkan dengan niat membunuh yang tajam. Saat tangan Feng Feiyun bergerak, ahli kekaisaran juga mengambil tindakan dan langsung menusukkan tombaknya ke depan. Namun, mengetahui bahwa Feng Feiyun ingin membunuhnya adalah satu hal, dan mampu melakukannya adalah hal lain. Feng Feiyun secepat kilat. Dia menggunakan kekuatan penuh dan esensi senjata untuk memotong tombak menjadi dua. Pedangnya menembus baju sirah dan jantung sang ahli. Kemudian, pedang itu berbalik dan memotong tubuh sang ahli menjadi dua, membuatnya terbang kedua arah yang berbeda. Darah tumpah seperti bunga perem berdarah. Mendering. Mendering. Kedua bagian tombak jatuh ke tanah. Salah satu bagiannya memiliki rune biru yang mengalir di atasnya. Feng Feiyun melangkah maju dengan esensi senjata. Armor emasnya masih berlumuran darah. Dia dengan dingin mengucapkan, mundur atau aku akan membunuhmu. Tiga pusat kekuatan istana kekaisaran yang tersisa berdiri berjajar. Armor besi dan baja mereka menyebar, terlihat sangat berat. Ki pertempuran mereka telah dilepaskan sepenuhnya. Mereka sama sekali tidak berniat untuk mundur. Kempatnya adalah master tertinggi. Jika Feng Feiyun tidak menggunakan kecepatan dan ketajaman esensi senjatanya, dia tidak akan bisa membunuh ahli ini dengan mudah. Salah satu dari mereka berkata, Feng Feiyun, kamu terlambat. Yang mulia telah memasuki istana. Saya khawatir dia memiliki seluruh tempat di bawah kendalinya. Kamu tidak tahu arti kematian. Feng Feiyun mengayunkan pedangnya. Energinya menyerupai naga dan menelan ketiga ahli itu. Dia ingin melawan ketiganya sekaligus. Feng Feiyun, kita sekarat di ambang mencapai alam raksasa setengah langkah. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami bertiga sendirian? Salah satu ahli menggunakan kedua lengannya untuk menopang dirinya sendiri. Tauti emas muncul di punggungnya. Tingginya lebih dari 10 meter dengan bulu seperti jarum. Cakar ahli istana bagian dalam menghantam Feiyun. Tauti emas di punggungnya juga mengayunkan cakarnya ke kepala Feiyun. Feng Feiyun menegakkan tubuhnya dan meninju lengan ahli itu. Suara tulang patah dan lolongan menyedihkan dari Tauti bergema. Lengan ahli itu patah menjadi lima bagian. Tauti sembilan ratus tahun di punggungnya terluka oleh pukulan Feng Feiyun. Ledakan. Telapak tangan Feng Feiyun menjadi lebih dari 10 meter dengan kecemerlangan emas. Itu tampak seperti telapak tangan Buddha yang turun dari langit. Angin astral meraung saat kekuatan mengerikan menekan kepala sang ahli. Kulit kepalanya hancur dan lehernya patah. Seluruh kepalanya tenggelam ke dalam tubuhnya. Ledakan. Pakar istana kekaisaran ini benar-benar hancur dan jatuh di bawah cetakan telapak tangan emas yang besar. Lubang selebar 10 meter dan sedalam 5 meter dibuat di tanah. Gelombang emas terus melonjak untuk waktu yang lama. Masa daging berbentuk manusia diletakkan di dasar lubang, sama sekali tidak bernyawa. Pakar kedua sudah mati. Keempat yang disebut ahli ini sebenarnya adalah kematian dari klan Beiming. Mereka tidak takut mati dan berpartisipasi dalam pertempuran di rumah Raja Ilahi. Banyak pelayan dan pelayan dari mansion mati di tangan mereka. Jadi, Feng Feiyun tidak menunjukkan belas kasihan. Mati untukku. Feng Feiyun mengubah esensi senjata menjadi seribu pedang putih dan membuangnya. Mereka menembus tubuh ahli lain, menciptakan ratusan lubang berdarah dengan darah yang keluar. Feng Feiyun berjalan melewatinya dan melepaskan serangan telapak tangan. Tubuh ini, yang sudah berlubang, hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Feng Feiyun tidak berani membuang waktu lagi dan dengan cepat terbang menuju istana kekaisaran. Namun, ahli keempat tidak takut dengan aura ganas Feng Feiyun. Bahkan jika dia hanya bisa menghentikan Feng Feiyun sesaat, itu akan sangat berharga bahkan jika dia mati. Ini adalah kematian. Semuanya untuk keuntungan tuan mereka. Mereka bisa mati kapan saja untuk tuan mereka. Feng Feiyun harus berhenti lagi. 9.998 jiwa binatang terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi lautan. Mereka semua bergegas menuju kematian seperti gelombang lautan yang menabrak tubuh seseorang. Ketika jiwa binatang aneh pergi, hanya tulang putih yang tersisa di tanah. Bahkan armor baja suanwu yang dikenakan oleh para ahli istana kekaisaran telah dimakan oleh beberapa jiwa binatang aneh yang memakan logam. Ledakan. 9.998 jiwa binatang terbang kembali ke tubuh Feng Feiyun, menyebabkan tubuh Feng Feiyun bergetar hebat. Lampu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan saat niat bertarung dan niat membunuh hidup berdampingan di tubuhnya. Dia langsung memasuki istana kekaisaran dan menuju ke tanah terlarang di harem. Feng Feiyun tidak peduli pada saat kritis ini. Bahkan jika itu adalah harem, dia tetap akan masuk. Harem itu luas dengan istana yang tak terhitung jumlahnya. Penggarap yang baru pertama kali datang ke sini pasti akan tersesat. Ini bukan pertama kalinya Feng Feiyun di sini. Dia berlari di sepanjang jalan batu giyok lebar menuju pusat. Keempat permaisuri ilahi berada di tengah harem, dan permaisuri luo tidak terkecuali. Ada jejak pertempuran di sepanjang jalan. Tampaknya Longse-nya ingin menggunakan kekuatan untuk merebut kekuasaan. Mungkin Beiming Mosou pergi untuk memobilisasi pasukan di luar kota kekaisaran untuk membuat putra mahkota naik di depan semua orang. Hati Feng Feiyun seberat baja. Sementara semua orang fokus pada kompetisi, klan Beiming sudah merencanakan kenaikan kaisar baru. Pertempuran berdarah untuk kaisar baru telah dimulai. Mata Feiyun berbinar. Sambil berlari, dia mengeluarkan 13 jimat batu giyok dan mengirimkan 13 pesan rahasia. 13 sinar menembus langit dan terbang keluar dari kota kekaisaran seperti meteor menuju segala penjuru ibu kota. Pada saat yang sama, kekuatan tersembunyi dari rumah Raja Ilahi, tujuh pengawal Ilahi, tiga Markuise di luar. Putri Luofu, semuanya menerima jimat Feng Feiyun dan mulai bergerak. Terima kasih telah menonton!